Tinggalkan tempat ini. Cahaya ilahi Sufang berubah saat dia buru-buru menyimpan semua goblin besar ke dalam dunia batinnya. Dari segi kekuatan secara keseluruhan. Jika Sufang menggunakan perubahan Yin Yang, dia akan memiliki kekuatan untuk membunuh Master Realm Agung biasa. Kekuatan bawahannya juga sangat mengejutkan. Dia tidak hanya memiliki lebih dari 100 ribu bawahan, tetapi mereka semua adalah elit yang selamat dari tanah para dewa. Dia juga memiliki Raja Mayat Hidup, seorang ahli kebangkitan yang sebanding dengan dewa tertinggi tingkat menengah. Namun, meskipun Sufang memiliki banyak bawahan, bagaimana mereka bisa melawan begitu banyak ahli yang dibangkitkan dan Big Goblin yang gila? Terlebih lagi, bahkan jika dia membunuh semua ahli yang dibangkitkan dan Big Goblin, itu tidak ada artinya. Pergolakan ke-6 penuh dengan Big Goblin yang gila dan para ahli yang dibangkitkan. Tidak mungkin membunuh mereka semua. Sufang awalnya berencana mencari tempat untuk memulihkan diri di alam dewa dan kemudian menerobos ke surga kedelapan alam kaisar ilahi. King Yu dan Bai Ling juga hendak menerobos. Mereka tidak menyangka alam dewa akan ditempati oleh para ahli yang telah bangkit dan Big Goblin yang gila. Sufang harus berubah pikiran. Saya tidak menyangka malapetaka akan terjadi begitu cepat. Saya bertanya-tanya berapa banyak alam dewa yang telah menjadi wilayah para ahli yang dibangkitkan. Suasana hati Sufang menjadi sangat berat. Dengan bantuan kekuatan suci Sufang, bawahannya dan Big Goblin di dunia batinnya juga melihat pemandangan di luar dan jatuh dalam keputusasaan. Sebagian besar bawahannya adalah orang-orang yang selamat dari tanah para dewa. Mereka mengira akan aman setelah melarikan diri dari tanah para dewa. Siapa yang menyangka seluruh alam semesta akan menjadi seperti ini? Di mana ada tempat yang aman? Satu-satunya hal yang membuat mereka merasa nyaman adalah mereka memiliki seorang master dengan bakat yang menantang surga. Selain itu, dia tidak mengatakan apapun tentang tuan di bawah komandonya. Jika mereka ingin selamat dari musibah, mereka hanya bisa mengikuti tuannya dengan sepenuh hati. Setelah Sufang menyimpan semua bawahan Big Goblin di dunia batinnya, dia mengaktifkan pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit dan dengan cepat lolos dari kejaran para ahli yang telah bangkit dan Big Goblin. Setelah melewati nebula yang terputus-putus, mereka akhirnya memasuki reruntuhan fisik di tepi nebula. Jika mereka terus masuk lebih dalam, mereka akan memasuki ruang hampa yang sunyi dan kacau. Kispiritual alami langit dan bumi di sini hampir habis, tetapi Sufang tidak mempedulikannya. Setelah menginjak tanah, dia segera membuat lapisan formasi dan mengeluarkan tiga vena roh dan memasukkannya ke dalam tanah. Kemudian, Sufang melepaskan raja mayat hidup, roh iblis, dan burung naga untuk menyembunyikan mereka secara fisik, sehingga mereka tidak akan diganggu selama terobosan. Karena sepanduk bintang terselubung surga dapat menyembunyikan dao surgawi, maka itu tidak dapat digunakan selama transendensi kesengsaraan. Jika tidak, dia tidak perlu khawatir akan diganggu oleh dunia luar saat mengaktifkan artefak ilahi setengah ciptaan ini. Setelah semuanya diatur dengan baik, Sufang melepaskan King Yu dan Bai Ling dan meminta mereka mencari tempat untuk menerobos, sementara dia sendiri duduk bersila dan menelan ramuan untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Sufang telah mencapai puncak lapisan surgawi ketujuh di tanah peristirahatan para dewa. Saat ini, dia tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk melepaskan segel di tubuhnya. Dengan suara, Ciki kesengsaraan meledak di tubuhnya. Dia buru-buru menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang setiap sudut tubuhnya, dan tubuhnya perlahan terbakar api. Pada saat yang sama, Sufang juga membakar sembilan api ilahi dalam bentuk awan api, menyala dengan ganas bersama dengan api kesengsaraan. Itu membakar kulitnya menjadi abu, dan beberapa kotoran merembes keluar dari daging dan darahnya. Tidak banyak kotoran di plasenta, terutama karena tubuh dewa Sufang telah menyatu dengan Cao Tiki. Itu seperti pembersihan sum-sum, jadi secara alami tidak banyak kotoran di plasenta. Dalam api kesengsaraan yang berkobar, wajah Sufang sedikit berubah, tetapi matanya seperti sumur kuno tanpa riak apapun. Tidak ada rasa sakit atau kegembiraan. Api kesengsaraan terus menyala. Setelah sekitar sepuluh hari, Bai Ling menjerit kesakitan dan kegembiraan, mengantarkan transformasi kesengsaraan ilahi. Saudari Bai telah menerobos lagi. Saya rasa setelah promosi ini, kekuatannya telah melangkah ke alam yang mulia, yang setara dengan dewa. Sufang, yang berada dalam api kesusahan, mengungkapkan senyuman puas. Dia dan Bai Ling seperti saudara kandung. Mereka saling mendukung dari dunia kecil hingga sekarang. Bai Ling juga telah menjadi seorang ahli, jadi Sufang tentu saja sangat senang. Kesengsaraan goblin besar sangat berbahaya, tetapi Sufang tidak perlu mengkhawatirkan Bai Ling. Dia memiliki cincin kekacauan, jadi kesengsaraan ilahi ini bukanlah apa-apa. Benar saja, seperti yang diharapkan Sufang, petir kesengsaraan dihancurkan oleh kekuatan kacau Bai Ling atau cincin kekacauan, dan dia dengan mudah melewati transformasi kesengsaraan ilahi ini. Bai Ling mendarat di tanah dan mulai menelan pil untuk memulihkan konsumsi yang disebabkan oleh kesengsaraan. 67.356 Saat ini, mengaum. Dari kedalaman Chaotic Void, terdengar suara gemuruh yang mengejutkan. Sufang, yang berada dalam api kesengsaraan, tiba-tiba mengubah cahaya ilahi dan segera mengirimkan roh primordialnya kepada dewa mayat hidup, Gui Gui, dan Long Niao, itu adalah raksasa kekacauan, hati-hati. Sesaat kemudian, dari Chaotic Void yang jauh di luar nebula, aliran deras yang kacau terjadi. Lebih dari selusin raksasa menakutkan, yang tingginya ratusan kaki, keluar dari arus deras dan langsung menuju ke tempat Sufang berada. Raksasa ini jelek seperti monster dengan aura kekerasan. Namun, mereka bukanlah monster, melainkan manusia yang hidup di Chaotic Void. Mereka tidak cerdas, tetapi pada dasarnya kejam. Mereka dilahirkan dengan kemampuan mengerikan untuk bertahan hidup di Chaotic Void, dan kekuatan mereka juga sangat kuat. Selusin raksasa kekacauan yang muncul saat ini semuanya berada di alam dewa tertinggi. Yang lebih kecil memiliki kekuatan dewa tertinggi yang lebih rendah, dan yang tertinggi memiliki kekuatan dewa tertinggi sedang. Sufang pernah bertemu dengan Chaos Giant di Chaotic Void. Kekuatannya berada pada level Great Realm Lord, tapi dia harus melarikan diri saat itu dan hampir kehilangan nyawanya. Dia tidak menyangka begitu banyak Chaos Giant yang tiba-tiba muncul dan bergegas keluar dari Chaotic Void, yang membuat Sufang gugup. Sufang sekarang berada pada saat kritis kemajuannya, Bai Ling baru saja maju dan berada dalam kondisi lemah, dan King Yu juga berada pada saat kritis. Sang Undead Lord sendiri tidak mampu menghadapi begitu banyak Chaos Giant. Ini berbahaya. Tuan Mayat Hidup, Gui Gui, Long Niao, bertahanlah selama mungkin. Sufang memberi perintah kepada Tuan Mayat Hidup, Gui Gui, dan Long Niao. Dia juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan Illusory Fire Cloud dan bekerja sama dengan api kesengsaraan untuk mempercepat proses kemajuan. Boom-boom-boom. Beberapa Chaos Giant terluka dan sepertinya terstimulasi oleh sesuatu. Begitu mereka bergegas ke Nebula, mereka melancarkan serangan gila-gilaan terhadap Sufang. Untungnya, formasi yang dibuat oleh Sufang sangat stabil. Selain itu, Chaos Giant telah lama tinggal di Chaotic Void. Setelah memasuki Nebula, kekuatan Chaos Giant ditekan. Selain kekuatan kasarnya yang luar biasa, mereka tidak dapat menggunakan kekuatan magis apapun dan tidak dapat menghancurkan formasi dalam waktu singkat. Namun, jika mereka menunggu kematian seperti ini, Chaos Giant akan menghancurkan formasi cepat atau lambat. Auman-auman-auman. Beberapa Chaos Giant mengubah metode serangan mereka dan menemukan beberapa material di sekitarnya. Material yang lebih besar bahkan berukuran 100 mil. Mereka secara paksa dibawa oleh Chaos Giant dan dihancurkan pada formasi. Formasi tersebut akhirnya terguncang dan hancur lapis demi lapis. Itu akan segera rusak. Roh Primordial kedua, pergi. Suan Guang Hitam keluar dari sela-sela alis Sufang. Dengan Swash, ia melewati formasi dan mengenai bagian belakang kepala Chaos Giant yang sedang menyerang formasi. Tubuh Chaos Giant sangat kuat, jauh lebih kuat dari Big Goblin pada level yang sama. Namun, semangat primordialnya sangat lemah. Selain itu, roh primordial dari roh primordial kedua dapat menghancurkan ahli hirarki puncak. Bagaimana raksasa kekacauan ini bisa menandingi roh primordial kedua? Segera, roh primordial kedua mengambil kendali atas roh primordial raksasa kekacauan. Mengaum. Tiba-tiba, raksasa Chaos itu meraum dan melancarkan serangan sengit kerekannya. Kecerdasan Chaos Giant sangat terbatas. Di bawah pengaruh kekuatan jahat anomali langit dan bumi, kesadaran roh primordialnya menjadi manik. Serangan mendadak dari raksasa kekacauan yang dikendalikan oleh roh primordial kedua membuat raksasa kekacauan lainnya semakin maniak dan kejam. Beberapa dari mereka menyerang formasi dengan liar sementara yang lain saling menyerang. Ledakan. Formasi itu tiba-tiba hancur. Tiga Chaos Giant langsung menuju ke Sufang, Bai Ling, dan King Yu yang berada dalam formasi. Membunuh. Raja mayat hidup menggulung aura kematian yang mengerikan dan menyapu ke arah salah satu raksasa kekacauan, dengan gila-gilaan melahap vitalitasnya. Gui-gui dan Long Miao masing-masing menjerat salah satu Chaos Giant. Gui-gui terus menyemburkan api dan gas beracun, menyebabkan raksasa kekacauan mengaum kesakitan. Kemampuan Long Miao terutama untuk menahan para ahli yang dibangkitkan. Meskipun agak sulit untuk melawan raksasa kekacauan yang sebanding dengan dewa tertinggi yang lebih rendah, kekalahan itu tidak cukup. Dua Chaos Giant selagi datang. Sufang melihat ini dan segera mengangkat alisnya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan api sebesar kepalan tangan. Peradangan Prasejarah. Kekuatan dewa api yang mengerikan yang dapat membakar segalanya menyelimuti kedua raksasa kekacauan. Peradangan Prasejarah memiliki kekuatan ilahi unik yang dapat membakar segalanya. Hal ini menyebabkan dua raksasa kekacauan terbakar dari dalam keluar dan melolong kesakitan dan marah. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Penggarap dan goblin besar muncul di depan Sufang. Dia telah melepaskan semua bawahannya. Lindungi Tuan, bunuh. Pan Zong berteriak keras. Lebih dari seratus ribu dewa dan goblin besar meraung serempak. Mereka membentuk formasi dan menyerang Chaos Giant. Kecuali raksasa kekacauan yang dikendalikan oleh roh primordial kedua, yang menjerat dua raksasa kekacauan lainnya, ada hampir sepuluh raksasa kekacauan yang tersisa. Mereka semua dengan ganasnya menyerang dunia material. Pertempuran berdarah terjadi di dunia material. Chaos Giant memiliki kulit kasar dan daging tebal. Pertahanan fisik mereka luar biasa. Dalam menghadapi serangan seperti gelombang pasang dari bawahan Sufang, mereka terluka parah. Namun, tidak mudah untuk membunuh satupun dari mereka. Di antara bawahan Sufang, selalu ada orang yang sekarat, tetapi tidak satupun dari mereka mundur selangkah. Ini karena mereka tahu bahwa guru mereka ada di belakang mereka. Tuan mereka telah menyelamatkan hidup mereka dan memberi mereka sumber daya yang tidak dimiliki oleh kekuatan lain. Lebih penting lagi, jika Tuan mereka mengalami kemalangan, tidak satupun dari mereka akan mampu selamat dari bencana tersebut. Di Chaotic Void yang jauh. Suara mendesing. Big Goblin bersayap besar yang panjangnya puluhan ribu kaki keluar dari Chaotic Torrent. Itu adalah Raja Wali Emas yang memancarkan aura iblis kuno dan luas. Lebih dari selusin sosok berdiri di punggung Raja Wali Emas. Pemimpinnya adalah seorang pria berjubah hitam. Dia memiliki penampilan biasa, tetapi matanya yang dalam dibawah alisnya yang tajam menunjukkan kilau yang mendominasi dan dingin. Pangeran Tianpeng 2072 Jika kita bisa menangkap semua Chaos Gians dan menjadikan mereka budak kita, siapa yang akan lebih kuat dari kita di depan orang lain? Seorang pakar muda berkata sambil tersenyum. Orang ini tidak lain adalah ahli muda yang pernah menyelamatkan Huang Lingyao. Chaos Gians yang hidup di Chaos Void sangatlah kuat. Pangeran Tianpeng dan pemuda lainnya telah menangkap Chaos Gians sebagai mangsa. Ini menunjukkan betapa kuat dan beraninya para jenius ini. Pada saat ini, bencana telah melanda dunia ilahi. Dunia surgawi mana yang tidak fokus berurusan dengan para ahli yang dibangkitkan dan Big Goblin yang gila. Namun, para pemuda ini telah memasuki Chaos Void untuk menangkap Chaos Gians untuk bersenang-senang. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa mereka semua adalah playboy kaya. Mata tajam pangeran Tianpeng memandang masalah di Nebula seolah-olah dia bisa melihat segala sesuatu di dunia. Kemudian, dia tertawa dan berkata, Saya tidak tahu dari mana orang-orang malang ini berasal. Mereka dikepung oleh Chaos Gians. Untungnya, mereka menunda Chaos Gians. Kalau tidak, tidak akan mudah untuk menangkapnya. Setelah beberapa kali melirik, mata pangeran Tianpeng berkilat karena terkejut. Eh, itu dia. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan seorang jenius dari Cian Dome Starfield di sini. Apalagi orang ini terbilang luar biasa. Dia sebenarnya memiliki banyak sekali bawahan yang setia. Saya meremehkannya selama kompetisi putra suci di Cian Dome Starfield. Ternyata pangeran Tianpeng telah menemukan Su Fang yang sedang maju. Orang jenius macam apa yang ada di Azure Dome Starfield? Bahkan jika ada satu atau dua orang jenius yang luar biasa, mereka tidak akan berani menyebut diri mereka jenius di depan pangeran Tianpeng. Pakar muda itu memanfaatkan kesempatan itu untuk memujinya. Pangeran Tianpeng memiliki garis keturunan klan Tianpeng. Bakatnya luar biasa. Semua jenius yang tiada taranya adalah sampah di depan pangeran Tianpeng. Pangeran Tianpeng adalah orang jenius nomor satu di seluruh dunia. Para jenius lainnya juga berbicara, menyanjung dan memuji pangeran Tianpeng. Ayo pergi dan lihat. Saat Chaos Gians habis, kita akan pergi dan menangkap mereka semua. Adapun jenius dari Cian Dome Starfield, hidup atau matinya tidak ada hubungannya denganku. Pangeran Tianpeng dan pemuda lainnya melompat turun dari tubuh besar Raja Wali Iblis Emas dan terbang menuju Su Fang. Raja Wali Emas Goblin besar berubah menjadi pria parubaya berjubah emas dan mengikuti di belakang mereka. Saat itu masih ribuan mil jauhnya dari material. Aura Iblis yang ganas melonjak ke langit dari material dan menghilang di antara langit dan bumi. Sesaat kemudian, awan kesengsaraan bergulung di langit, meliputi area seluas seribu mil. Ternyata King Yu juga hendak menerobos dan menarik kesengsaraan Dewa Kekacauan Prima. Iblis Raja Wali, bangsawan muda Peng Surgawi terkejut. Tak lama kemudian, cahaya terang muncul di matanya. Untuk bisa menarik kesengsaraan ilahi sebesar itu, Raja Wali Iblis ini jelas bukan Raja Wali Iblis biasa. Iblis Raksasa ini sebenarnya memiliki garis keturunan Kunpeng. Mata pria parubaya yang berubah dari Raja Wali Emas memancarkan cahaya kemasan yang menakutkan. Kekosongan di depannya runtuh lapis demi lapis di bawah tatapannya. Kemudian, Raja Wali Emas berlutut dan memohon kepada bangsawan muda Peng Surgawi. Saya memohon kepada guru untuk membantu saya mendapatkan garis keturunan Kunpeng dalam Iblis Rok itu. Dengan cara ini, saya mungkin juga memiliki kemampuan bawaan untuk berubah menjadi Kun. Saya memiliki kesempatan untuk menjadi Rok, atau bahkan eksistensi puncak di antara para Dewa Iblis bersayap. Karena ini berguna bagimu, bagaimana aku tidak bisa membantumu? Bangsawan muda Peng Surgawi mengangguk. Nada suaranya biasa saja, seolah King Yu sudah ada di dalam tasnya. Sebenarnya ada setan Bangau, pakar muda Bai Ling memperhatikan. Meskipun Iblis Bangau adalah hal biasa, Iblis Bangau yang bisa tumbuh setinggi itu sangatlah langka. Jika saya bisa menjinakkannya, alangkah baiknya jika saya menjadikannya penari. Bangsawan muda Peng Surgawi tersenyum dan berkata, Nanmenze, aku tidak menyangka kamu akan tertarik pada goblin besar. Betapa mesumnya, mengapa kamu tidak memberiku pelayanmu yang naik dari dunia hebat itu, dan aku akan membantumu menangkap Iblis Bangau itu. Pada saat yang sama, saya akan membantu Anda menangkap binatang primal keos. Bagaimana dengan itu? Itu kesepakatan, 67356. Pakar muda bernama Nanmenze langsung setuju. Pada saat ini, api kesengsaraan di tubuh Sufang berangsur-angsur padam. Aura di tubuhnya tidak lagi berada di lapisan ketujuh, melainkan lapisan kedelapan. Lapisan kedelapan dari alam kaisar yang saleh. Umur yang digunakan Sufang untuk mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi juga telah menjadi 40 tahun karena promosi ini. Dia jauh lebih muda, tetapi dia masih jauh dari mencapai kondisi puncaknya yang sebenarnya. Terlebih lagi, tidak ada sedikitpun kegembiraan di wajah Sufang. Kematian bawahannya telah menyebabkan niat membunuhnya melambung tinggi. Saat promosi baru saja berakhir. Suara mendesing. Siluet berwarna merah darah muncul dari tubuh Sufang, dan menghilang ke dalam kehampaan. Saat berikutnya. Bayangan itu tiba-tiba muncul di belakang Chaos Giant. Itu mengabaikan aura dan pertahanan fisik raksasa itu dan mengebor ke dalam tubuhnya. Setelah menelan sebagian darah dan kinya, darah itu mengalir keluar dan terbang kembali ke tubuh Sufang. Sufang dengan cepat menelan darah dan ki raksasa kekacauan, lalu membentuk segel untuk menghancurkan bagian dalam tubuhnya dan mengubahnya menjadi keadaan darah. Dengan momentum reinkarnasi, dia dengan cepat bergabung dengan darah dan ki raksasa kekacauan setelah beberapa siklus. Wajah Sufang dengan cepat menjadi beberapa tahun lebih muda dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Apa yang tidak disangka Sufang adalah darah dan ki Chaos Giant mengandung jejak Chaos Key. Hal ini tidak mengejutkan. Chaos Giant tumbuh di Chaos Void dan mengandalkan Chaos Key. Sufang langsung menyerap Chaos Key ini ke dalam kediaman ilahi dan dengan cepat menstabilkan alamnya yang tidak stabil. Lanjutkan, Doppelganger Bayangan Darah Mata Sufang bersinar dengan warna yang kejam, dan bayangan darah keluar dari tubuhnya lagi. Darah dan ki Chaos Giant sangat agung. Namun, kemampuan Doppelganger Bayangan Darah ajaib dunia bawah langit biru milik Sufang untuk menelan darah dan ki juga sangat mengejutkan dan aneh. Pertahanan biasa tidak mampu bekerja. Mendesis. Mendesis. Doppelganger Bayangan Darah telah mengebor masuk dan keluar dari tubuh raksasa itu lebih dari seratus kali. Tubuh besar raksasa itu menjadi setipis kayu bakar, tampak seperti kerangka besar. Dia terhuyung dan hampir kehilangan kemampuan bertarung. Sufang telah memperoleh darah dan ki Chaos Giant dari blutsado Doppelganger, dan aura hidupnya akhirnya pulih ke kondisi puncaknya. Semuanya, mundur. Sufang berteriak dengan sikap mendominasi dan dingin. Panzong dan bawahannya, termasuk Big Goblin, sudah kelelahan bertarung melawan Chaos Giant yang begitu kuat. Lebih dari seratus ribu dewa dan goblin besar, hampir sepuluh ribu di antaranya telah meninggal, dan hampir semuanya terluka. Mendengar perintah Sufang, banyak bawahannya yang mundur seperti air pasang. Saat ini, Sufang harus menghadapi enam Chaos Giant secara bersamaan. Tubuh berlian raksasa. Enam raksasa kekacauan adalah enam dewa tertinggi tingkat rendah yang telah melampaui alam kaisar ilahi. Menghadapi musuh yang begitu kuat, Sufang tidak memilih untuk menghindar. Sebaliknya, dia mengambil satu langkah ke depan dan nafas emas mulai menyebar. Tepuk, tepuk, tepuk. Arus listrik emas mengalir ke tubuh Sufang. Tanda surgawi emas yang misterius muncul dari meridian, daging, dan bahkan rambutnya. Tubuhnya tiba-tiba bertambah besar. Setelah beberapa saat, Sufang telah berubah menjadi raksasa emas yang tingginya ratusan meter. Aura emasnya yang suci dan kuat membuat Chaos Giant merasakan ketakutan naluriah dan tanpa sadar melambat. Telapak Tangan Ilahi Yang Perkasa Lengan Sufang bergetar dan memunculkan cetakan telapak tangan emas, mengguncang enam Chaos Giant. Masing-masing dari mereka memuntahkan darah dan tubuh mereka hancur. Meskipun Chaos Giant tidak terlalu cerdas, bukan berarti mereka tidak takut mati. Menghadapi serangan mengerikan Sufang, masing-masing dari mereka berbalik dan melarikan diri. Sufang tidak mengejar mereka. Dia berbalik dan menyerang Chaos Giant yang bertarung dengan burung naga, Gui-Gui, dan raja mayat hidup. Dari tiga Chaos Giants, dua diantaranya lolos dengan luka serius sementara yang lainnya terluka parah oleh Sufang dan dibelenggu dengan belenggu. Raksasa kekacauan lainnya tidak berani tinggal lebih lama lagi dan meninggalkan dunia material. Raksasa kekacauan yang dikendalikan oleh roh primordial kedua juga pergi. Raja mayat hidup, aku akan menyerahkan raksasa yang telah bangkit ini padamu. Ambillah dan lakukan teknik pengorbanan untuk meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin. Sufang menggulingkan Chaos Giant yang terbelenggu ke arah raja mayat hidup. Raja mayat hidup sangat gembira dan membawa raksasa kekacauan mencari tempat untuk melakukan teknik pengorbanan. Dari lusinan raksasa kekacauan yang sebanding dengan dewa tertinggi tingkat bawah, dua ditindas oleh Sufang dan bawahannya sementara sisanya melarikan diri. Penampilan Sufang yang begitu menakutkan menyebabkan pangeran Tianpeng, Nanmenze, dan yang lainnya yang menonton dari jauh sangat terkejut. Mereka bahkan lupa mengejar primal Chaos Giants itu. Setelah selusin nafas. Tuan muda peng surgawi berseru, saya ingat bahwa orang ini seharusnya dipanggil Sufang. Meskipun penampilannya dalam kompetisi putra dewa di area bintang kubah cian sangat luar biasa, dia tidak layak untuk saya perhatikan. Saya tidak berharap dia begitu menjadi sangat kuat dalam waktu sesingkat itu. Nanmenze berkata tanpa daya, sepertinya penari bango iblis dan raja wali iblisku tidak ada harapan. Pangeran. Raja wali emas di bawah pimpinan pangeran Tianpeng menjadi cemas. Pangeran Tianpeng mendengus dan ragu-ragu. Seorang pemuda berkata, orang ini tidak hanya menggunakan teknik jahat, tetapi dia juga memiliki ahli kebangkitan sebagai bawahannya. Dia pasti seorang kultifator jahat. Mengingat status Tuan Muda Tianpeng, selama Tuan Muda mengungkapkan identitas Anda dan meminta Demon Peng dan Demon Cran, jika dia menolak untuk setuju, maka Anda tidak punya pilihan selain memusnahkannya. Ini bukan Azure Dome Starfield, tapi wilayah Anda. Itu benar, ayo pergi dan temui jenius tiada taraf dari Green Dome Starfield. Pangeran Tianpeng berteriak dengan dominan dan terbang menuju material sky. Sufang telah merasakan kehadiran Pangeran Tianpeng dan yang lainnya dengan kemampuan alam lengkapnya. Melihat mereka bergegas ke arahnya, Sufang mengangkat alisnya dan berkata dengan suara dingin, temanku sedang mengalami kesengsaraan. Tolong berhenti. Jika kamu mendekat, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Pangeran Tianpeng berkata dengan anggun, saya adalah tuan muda dunia ilahi Peng Surgawi. Saya tidak mempunyai niat jahat. Saya hanya ingin membuat kesepakatan dengan Anda. Saya bersedia memberi Anda kondisi yang memuaskan sebagai ganti Demon Rock yang sedang mengalami kesengsaraan. Enyah. 2073. Kata-kata Pangeran Peng Surgawi menyentuh skala terbalik Sufang, dan nadanya dipenuhi dengan niat membunuh. Berani sekali kamu. Tahukah Anda siapa Pangeran Peng Surgawi itu? Beraninya kamu bersikap kasar padanya. Orang desa dari Azure Dome Starfield tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Para pemuda di belakang Pangeran Peng Surgawi semuanya berteriak dengan marah. Kamu tahu aku dari Azure Dome Starfield. Pernahkah Anda melihat orang-orang ini sebelumnya? Sufang terkejut. Dia menggunakan kemampuan Perfect Perfection stage-nya untuk memeriksa para jenius ini. Bas, bas, bas. Aura Nanmenze segera menyebabkan Rune Dao dari Lifeshrinking Art muncul dengan cepat di benaknya. Akhirnya, mereka diringkas menjadi gambaran Huang Lingyao. Huang Lingyao, saya tidak menyangka orang ini memiliki aura takdir Huang Lingyao. Orang-orang ini mengenal saya. Mungkinkah Huang Lingyao mengungkap identitas saya? Sufang menebak. Dengan kekejaman Huang Lingyao, sangat mungkin dia melakukan hal seperti itu. Pangeran Peng Surgawi berteriak dengan dingin. Sufang, kamu mungkin tidak tahu ketenaran dunia Dewa Peng Surgawi, kan? Aku akan memberitahumu sekarang. Dunia Peng Ilahi Surgawi adalah salah satu dari sepuluh dunia besar di alam semesta. Bahkan seratus dunia ilahi Kuba Azure tidak dapat dibandingkan dengan dunia ilahi Peng Surgawi. Saya menyukai Peng Iblis Anda dan bersedia membuat kesepakatan dengan Anda. Ini adalah keberuntunganmu. Jangan menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminum minuman yang hilang. Pada saat ini, kesengsaraan King Yu berada pada saat yang kritis. Sambaran petir ilahi turun, menyebabkan nebula bergetar dan menghancurkan lapisan materi. Sufang tidak bisa tidak mengkhawatirkan King Yu. Dia menjadi lebih tidak sopan terhadap Pangeran Peng Surgawi. Aku akan mengatakannya lagi. Siapapun yang berani datang dalam jarak 50 km akan dibunuh tanpa ampun. Arogan. Peng Emas di belakang Pangeran Peng Surgawi bersinar dan langsung muncul kurang dari 3 km dari Sufang. Di nebula terpencil ini, Peng Emas berbentuk manusia, tetapi kecepatannya seperti berteleportasi. Kekuatannya sungguh mengejutkan. Kemudian, ledakan demoniki yang mengerikan menyapu Sufang, menyebabkan ruangan bergetar dan melonjak seperti gelombang badai. Raja Iblis yang sangat kuat. Ia jauh lebih kuat daripada King Yu. Mata Sufang di bawah alisnya menunjukkan ekspresi terkejut. Aura Iblis Raja Wali Emas tidak lebih lemah dari Dewa Tertinggi Sedang. Selain itu, ia memiliki bakat spasial. Jika ia berubah menjadi tubuh Iblis Sejati, kekuatannya akan melampaui Dewa Tertinggi Sedang dan mencapai tingkat Dewa Tertinggi Atas. Dunia Yin Yang Kekuatan Ilahi Sufang tidak berani gegabuh. Begitu dia datang, dia mengaktifkan dunia di dalam tubuhnya dan melepaskan kekuatan ilahi Yin dan yang dari dunia di luar langit dan bumi. Engah. Kekuatan luar angkasa dari ledakan Raja Wali Emas bertabrakan dengan kekuatan Yin dan Yang Dunia Sufang, menyebabkan suara teredam. Rasanya seperti dua dunia ilahi bertabrakan. Kekuatan ilahi Yin dan Yang Dunia milik Sufang terguncang dan hancur selapis demi selapis, sedangkan kekuatan ilahi luar angkasa Raja Wali Emas juga berubah menjadi ketiadaan selapis demi selapis. Menekan. Sufang dengan cepat membentuk bunga jalan surgawi. Kemudian, dengan dukungan kekuatan Yin dan Yang Dunia, kekuatan ilahi dari enam esensi dao besar jalan surgawi tertinggi menyelimuti Raja Wali Emas dan membentuk aura menakutkan yang dapat menghancurkan segalanya. Kekuatan ilahi apa ini? Raja Wali Emas berseru kaget. Lapisan kidarah dan aura iblis menyembur keluar dari tubuhnya dan terbakar dengan ledakan. Dengan bantuan kekuatan membara ini, dia lolos dari nasib dihancurkan dan melarikan diri seratus mil jauhnya. Kesombongan di wajah Pangeran Peng surgawi dan yang lainnya segera lenyap. Mereka memandang Sufang dengan mata penuh keterkejutan dan ketakutan. Raja Wali Emas ini adalah tunggangan Pangeran Tianpeng. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada primal chaos gians itu. Tanpa diduga, dalam waktu kurang dari sepuluh napas, hal itu hampir ditekan oleh Sufang. Ini membuktikan bahwa Sufang memiliki kekuatan untuk melawan guru dunia yang hebat. Pangeran Tianpeng memiliki kekuatan mata ilahi. Kekuatan matanya dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat orang lain. Dia bisa melihat sekilas bahwa kekuatan Sufang bukan berasal dari alam melainkan dari dunia batinnya sendiri. Selain itu, bunga jalan surgawi miliknya dibentuk oleh kondensasi 6 esensi dao besar. 67.356 Apa maksudnya ini? Itu berarti Sufang tidak hanya memahami esensi 6 esensi dao besar tetapi juga menggabungkan esensi 6 esensi dao besar menjadi satu. Ini berarti pemahaman Sufang tentang esensi dao agung telah mencapai tingkat dewa tertinggi tingkat tinggi atau bahkan lebih tinggi. Makhluk surgawi dari langit ke-8 dari alam kaisar yang salah satu tingkat lebih tinggi daripada makhluk surgawi dari langit ke-8. Betapa sulit dipercayanya hal itu. Pangeran Tianpeng hanya berada di surga pertama dewa tertinggi. Selain itu, pemahamannya tentang esensi dao besar disebabkan oleh garis keturunan Raja Wali Langitnya. Oleh karena itu, pemahamannya tentang esensi dao besar tidak ada bandingannya. Inilah yang paling dibanggakan oleh Pangeran Tianpeng. Namun, di depan Sufang, levelnya tidak sama. Orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Mata Pangeran Tianpeng yang dalam dipenuhi dengan keseriusan dan kecemburuan. Kemudian, mereka bersinar dengan cahaya dingin. Kakek Kingsu, tolong ambil tindakan. Begitu suara Pangeran Tianpeng turun, lampu hijau menyala dari kehampaan dan mengembun menjadi lelaki tua berjubah hijau. Orang tua itu tampak kurus dan hidungnya bengkok. Matanya sangat dalam seolah menyembunyikan kehampaan yang tak ada habisnya. Auranya juga kosong seolah-olah dia menyatu dengan kehampaan. Orang ini jelas merupakan ahli tak tertandingi yang mengolah dao besar luar angkasa dan budidayanya telah melampaui alam dewa tertinggi. Pangeran Tianpeng berani berkeliaran di kehampaan yang kacau karena dia memiliki ahli dewa tertinggi yang tiada taraf di sisinya. Identitas Pangeran Tianpeng memang luar biasa karena memiliki ahli yang tiada tandingannya di sisinya. Meskipun dia tidak sekuat penguasa domen Kuba Biru, dia jelas merupakan ahli di level yang sama. Sufang menyadari bahwa dia telah menyebabkan banyak masalah. Namun, dia tidak menyesalinya karena masalah telah datang menghampirinya. Dia tidak takut. Menghadapi ahli tak tertandingi yang telah melampaui alam dewa tertinggi, bahkan jika dia menggunakan transformasi yin yang dengan kekuatannya sendiri, akan sulit untuk melawannya. Satu-satunya cara adalah bergandengan tangan dengan Suwan Zen dan menggunakan transformasi yin yang dengan cermin suci asal. Tuan muda, klan telah menunjuk saya sebagai pelindung dao Anda. Saya tidak akan mengambil tindakan kecuali saat ini adalah saat yang kritis. Ini bukan momen hidup dan mati, kenapa kamu memanggilku. Orang tua berjubah hijau menunjukkan ketidaksenangan dan dengan dingin meneriaki pangeran Tianpeng. Pangeran Tianpeng menunjuk ke arah Sufang dan berkata, orang ini adalah Sufang, seorang kultifator jahat. Dia berani meremehkan klan kita dan hampir membunuh Peng Emas. Oleh karena itu, saya harus meminta kakek untuk mengambil tindakan. Seorang kultifator jahat meremehkan klan kita. Maka kematiannya tidak perlu disesali. Orang tua berjubah hijau itu berkata dengan dingin sambil menatap Sufang. Ada lubang hitam yang perlahan berputar di kedalaman matanya. Tiba-tiba, orang tua berjubah hijau itu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya kepada pangeran Tianpeng, siapa nama orang ini? Pangeran Tianpeng menjawab dengan jujur, namanya Sufang, dari Azure Dom Starfield. Dia tidak memiliki latar belakang yang kuat, jadi kakek Kingsu tentu saja belum pernah mendengar namanya. Sufang, ekspresi lelaki tua berjubah hijau itu sedikit berubah. Itu benar-benar dia, Tuan Muda, Anda hampir membawa bencana bagi klan kami. Bencana. Pangeran Tianpeng terkejut. Para pemuda lainnya juga tampak terkejut. Tuan Muda, sebaiknya Anda tidak memprovokasi orang ini. Cepat pergi. Orang tua berjubah hijau melepaskan kekuatan suci spasial yang menyelimuti pangeran Tianpeng, Peng Emas, dan pemuda lainnya. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan menghilang. Dia benar-benar pergi. Sufang terkejut. Dia mengira akan ada pertarungan hidup dan mati yang tidak bisa dihindari. Dia tidak menyangka hal itu akan diselesaikan begitu saja. Dia membiarkan Gui-Gui, Long Niao, dan bawahannya yang lain tetap berada di dunia batinnya. Kali ini, dia kehilangan hampir 10 ribu bawahannya tanpa alasan. Sufang juga patah hati. Dia baru saja melarikan diri dari tangan penguasa area yang dihidupkan kembali dan diserang oleh primal chaos. Inilah bencana yang ditimbulkan oleh malapetaka tersebut. Sufang juga secara pribadi mengalami kekejaman bencana tersebut. Sekitar 3 bulan kemudian, di bawah pengawasan Sufang, King Yu akhirnya menyelesaikan kesengsaraannya. Meskipun dia terluka parah dan hampir kehabisan energinya, dia tetap sangat bersemangat. Sufang buru-buru memasukkan King Yu ke dalam tubuhnya dan memasuki gua waktu bersama Bai Ling untuk melahap pil. Pada saat yang sama, Sufang melucuti kidarah raksasa primal chaos, yang sebagian besar dimakan oleh doppelganger bayangan darah. Hal ini memungkinkan Bai Ling dan King Yu dengan cepat pulih dan menstabilkan keadaan normal mereka. Raja mayat hidup juga menyelesaikan pengorbanannya. Mengorbankan makhluk hidup untuk berkultivasi adalah teknik yang sangat jahat. Melalui pengorbanan, dewa jahat tertinggi dapat menyerap energi kehidupan dari pengorbanan tersebut, dan orang yang berkorban akan mendapatkan kekuatan yang diberikan oleh dewa jahat. Itu seperti sebuah transaksi. Kali ini, raja mayat hidup mengorbankan raksasa primal chaos. Dalam waktu singkat, tingkat kultivasinya naik ke puncak surga ke-6 dari alam dewa tertinggi. Terlebih lagi, kemampuannya untuk mengendalikan kikematian dan menggunakan kekuatan ilahi yang jahat menjadi semakin kuat. Metode menghidupkan kembali para ahli menjadi lebih kuat sangatlah jahat dan cepat. Bencana alam semesta hanya akan menjadi semakin hebat, kata Su Fang. Setelah membiarkan raja mayat hidup menyerap kikematian, Su Fang juga duduk bersilah. Dia berkultivasi sambil menunggu King Yu kembali ke keadaan normalnya. Kemudian, dia akan menggunakan bakat tertinggi King Yu untuk menjelajahi alam semesta guna menemukan alam ilahi dan kemudian menemukan cara untuk kembali ke Azure Dom Starfield. Di tanah peristirahatan para dewa, Su Fang menyelamatkan Tuan Muda Tianwu dan Bai Houlan dari Ji Woo Ji. Saat ini, keduanya sudah sadar namun masih dalam kondisi luka parah. Alasan utamanya adalah roh primordial mereka dilukai oleh kekuatan ilahi suara surgawi dao besar Ji Woo Ji. Mereka tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Setelah mengetahui apa yang terjadi dari Su Fang, mereka berdua bersuka cita dan tentu saja sangat berterima kasih kepada Su Fang. Sekitar seribu tahun berlalu. Pada hari ini, Su Fang tiba-tiba membuka matanya. Segera, ledakan Ki Kesengsaraan keluar dari auranya dan membentuk momentum yang membara. Ternyata Su Fang telah menyatu dengan sebagian besar Ki darah dan energi raksasa Primal Chaos. Terutama Primal Chaos Ki yang terdapat di tubuh Primal Chaos Giant. Hanya dalam seribu tahun, dia akan menerobos ke surga kedelapan. Ki Kesengsaraan dengan cepat berubah menjadi api dan menelannya, terbakar dengan liar. Segera, hal itu menemui kehancuran dan dampak ketika beberapa kotoran melonjak. Hari demi hari, proses tersebut berlanjut selama tiga bulan sebelum akhirnya berakhir. 2074 Setelah naik ke surga, Su Fang telah berkultivasi kurang dari 200 ribu tahun, bahkan jika termasuk waktu dia berkultivasi di Gua Waktu. Sekarang, dia telah mencapai surga ke-9 dari alam Kaisar Ilahi. Dengan budidaya alam surga ke-9 dari alam Kaisar Ilahi, Su Fang dapat dianggap sebagai penguasa alam surga biasa. Prestasi seperti itu sudah cukup untuk membuat Su Fang berdiri di atas semua jenius yang tiada taranya di surga. Namun, Su Fang tidak terlalu senang. Sebaliknya, dia merasakan urgensi. Dalam menghadapi malapetaka akibat perubahan langit dan bumi, kekuatannya masih jauh dari cukup. Selanjutnya, Su Fang terus menelan ramuan dan benda spiritual untuk mengkonsolidasikan budidaya surga ke-9. Sekarang, Su Fang tidak memiliki banyak sumber daya. Dia telah menggunakan hampir 30% sumber daya biasa yang dia curang dari bahasa San Sekerta untuk mengembangkan perubahan yinyang. Sebelum putaran ketiga kompetisi antara putra ilahi di area bintang kubahcian, dia bertaruh 30% pada dirinya sendiri. Sekarang, dia hanya punya 30% atau 40% tersisa. Ramuan dan sumber daya tingkat rendah ini hanya dapat digunakan oleh Su Fang untuk mengembangkan perubahan yinyang. Dia tidak bisa menggunakannya untuk mengembangkan metode budidaya lain dan para ahli di bawah komandonya. Adapun sumber daya lainnya, telah dikonsumsi selama bertahun-tahun. Bahkan ramuan penciptaan ilahi hanya memiliki dua yang tersisa. Sekarang dia memiliki lebih banyak bawahan dan dunia telah berubah, semua jenis sumber daya menjadi langka. Saya harus memikirkan cara untuk mendapatkan sumber daya. Jika tidak, saya hanya akan duduk di sana dan makan. Su Fang mulai pusing karena kekurangan sumber daya. Sekitar 200 tahun berlalu dalam sekejap mata. Huf, gelombang. Tiga raksasa kekacauan bergegas keluar dari kehampaan yang jauh dan langsung menuju ke Su Fang. Mereka datang ke dunia material. Ketiga raksasa kekacauan tiba-tiba berlutut dan berkata dengan samar kepada Su Fang, Tuan. Suara mendesing. Roh primordial keduanya terbang keluar dari antara alis raksasa kekacauan, masuk ke dalam kepala Su Fang, dan bergabung dengan roh primordialnya. Bagus, ini bagus. Saya tidak menyangka roh primordial kedua saya bisa mengendalikan tiga raksasa kekacauan. Ini berarti saya punya tiga bawahan dewa tertinggi lagi. Su Fang sangat senang, dan wajahnya penuh senyuman. Ternyata setelah memiliki raksasa kekacauan, roh primordial keduanya telah bercampur dengan raksasa kekacauan lainnya dan melarikan diri ke dalam kehampaan yang kacau. Selama bertahun-tahun, roh primordial keduanya telah mengambil kesempatan untuk menggunakan segel asimilasi jiwa dewa pesona untuk mengendalikan dua roh primordial. Dengan tiga raksasa kekacauan lagi di bawah komandonya, keseluruhan kekuatan Su Fang tiba-tiba meroket. Ditambah dengan kekuatannya sendiri, dia hampir setara dengan realem lord biasa. Dengan peningkatan kekuatan mereka secara keseluruhan, kemampuan mereka untuk melindungi diri dari bencana akan meningkat secara alami. Bagaimana mungkin Su Fang tidak terlalu gembira? Dia terus mengkonsolidasikan budidayanya. Pada saat yang sama, dia mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan dan memahami transformasi yin yang transformasi yin yang sungguh misterius. Itu memberi Su Fang perasaan luas yang tak terbatas. Semakin tinggi tingkat pemahamannya, semakin besar kekuatannya dan semakin sedikit konsumsinya. Sejak budidaya ganda yin yang terakhir, Su Wan Zen tidak muncul lagi. Su Fang memasuki ruang di tengah cermin kuno dan mentransmisikan pikirannya, tapi itu seperti melempar batu ke laut. Su Wan Zen seharusnya masih memahaminya, jadi Su Fang tidak mengganggunya. Sepuluh tahun lagi berlalu, King Yu akhirnya menstabilkan kekuatan iblisnya. Su Fang melepaskan King Yu dari gua ruang dan waktu. Dia siap untuk pergi dari sini dan menemukan dunia besar untuk kembali ke Azure Dom Starfield. Berdengung. Tiba-tiba, beberapa tanda dao misterius dari takdir terlintas di benaknya. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Seseorang merasakan auraku. Seseorang merasakan auraku dari jauh. Siapa orang ini? Itu adalah Tuan Domain di samping Tuan Muda Tianpeng. Petik 2 Di dalam hati Su Fang, aura tajam tiba-tiba mengembun. Bertahun-tahun, seseorang telah merasakan aura takdirnya di kedalaman nebula. Su Fang menduga itu adalah bawahan Tuan Muda Tianpeng. Su Fang tidak mempedulikannya. Dia sudah memulihkan kekuatannya. Big Goblin dan para ahli di bawahnya juga telah pulih. Bahkan jika ahli Big Hierarch menyerangnya, Su Fang tidak akan mempedulikannya. Dia bahkan bisa menggunakan transformasi Yin yang untuk membunuhnya. Su Fang tidak mengkhawatirkan ahli realm hierarch yang tiada taranya di samping pangeran Tianpeng. Bahkan jika dia bukan tandingan ahli realm hierarch yang tiada taranya, akan mudah baginya untuk melarikan diri dengan kemampuan bawaan King Yu. Tepat ketika Su Fang hendak menyembunyikan auranya dan meninggalkan masalah tersebut, kekosongan dalam jarak seratus ribu lidarinya tiba-tiba berputar dan berputar dengan gila-gilaan, membentuk badai spasial berbentuk puncak berputar. Betapa mengerikannya badai spasial ketika kekosongan dalam jarak seratus ribu lidar pelintir. Cahaya ilahi Su Fang berubah seketika. Dia tidak menyangka kekuatan lelaki tua berpakaian hijau di samping Tuan Muda Tianpeng begitu mengejutkan. Badai spasial yang diciptakan oleh teknik Space Grid Dao tidak ditujukan pada Su Fang. Namun, badai spasial dikejauhan melepaskan kekuatan belenggu yang mengerikan yang mempengaruhi ruang di sekitarnya dalam jarak seratus ribu lidar. Rasanya seperti monster besar yang tiba-tiba membuka mulutnya. Kekuatan belenggu yang menakutkan, kekuatan sobek dan tarikan menyelimuti Su Fang, King Yu, dan materi serta nebula di sekitar mereka. Kekuatan belenggu itu sangat menakutkan. Su Fang bahkan tidak bisa mengeluarkan alat ilahi miliknya. Jika King Yu tidak meledakkan ke iblisnya tepat waktu untuk membentuk pertahanan spasial di sekelilingnya, dia akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan spasial yang menakutkan. Dengan suara, Hu, dia tersedot ke tengah badai spasial dan menghilang tanpa jejak. Dalam kehampaan yang kacau, dua sosok berdiri di udara. Aura ilahi spasial menyelimuti mereka berdua, menyebabkan kekuatan belenggu yang kacau tidak berpengaruh pada mereka. Keduanya tampak tenang dan tenang. Kedua orang ini adalah Tuan Muda Tianpeng dan lelaki tua berpakaian hijau bernama King Su. Su Fang, saya tidak punya permusuhan dengan Anda. Saya tidak menyalahkan Anda karena bersikap kasar kepada saya. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan bakat kultifasi Anda karena terlalu menantang surga. Bahkan saya malu dengan inferioritas saya. Bagi dewa rendahan sepertimu, memiliki bakat luar biasa juga merupakan kejahatan yang bisa dihukum mati. Tuan Muda Tianpeng berkata dengan nada mendominasi. Matanya dipenuhi kepuasan. Orang tua berpakaian hijau itu mengangguk. Anak ini pasti akan mati. Tuan Muda tidak hanya akan memiliki satu lawan yang kurang kuat, tetapi orang Ji dan Sansekerta juga akan berhutang budi pada klan kita. Di masa depan, ketika bencana semakin parah, banyak klan dewa kuno akan membentuk aliansi. Klan kita akan memiliki dua balaban Tuan yang lebih kuat. Tuan Muda Tianpeng bertanya dengan bingung, Kakek King Su, dengan kekuatanmu, kamu bisa dengan mudah membunuhnya hari itu. Mengapa kamu mengalami begitu banyak masalah? Kamu mungkin tidak tahu. Pada saat kritis pertarungan memperebutkan posisi anak dewa di bidang bintang kuba azure, langit dan bumi berubah. Hal ini menyebabkan semua jenius, termasuk Ji Woo Ji, jatuh ke dunia di mana Tuan Domen yang kuat membangkitkan para ahli. Su Fang ada di daftar emas kekacauan purba. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa dia belum mati. Dia masih berada di daftar emas kekacauan purba dan telah mendapat perhatian khusus dari banyak ahli tertinggi di alam semesta. Selama Anda menemukannya dia, Anda akan dikirim ke Yuan Tiangong untuk menerima bimbingan dari banyak ahli tertinggi dan menikmati perlakuan dari para jenius terbaik di alam semesta. Pada saat ini, penjaga gulungan emas kekacauan purba Su Fang bukan hanya Chang Yan Hai, Mo Tiangong, dan Seng Wu Ji, tapi juga ahli top di alam semesta. Begitu kamu menyerangnya, kamu akan ketahuan. Pada saat itu, bukan hanya aku, tetapi klan Peng Ilahi Surgawi juga akan menghadapi kemarahan banyak ahli tertinggi. Kata-kata lelaki tua berpakaian hijau itu mengejutkan Tuan Muda Tian Peng. Kecemburuan di matanya menjadi lebih kuat. Sekarang Su Fang telah meninggal dalam kehampaan yang kacau, alam semesta memiliki satu orang jenius yang tiada taranya. Tuan Muda, ayo pergi. Orang tua berpakaian hijau itu mendengus tanpa alasan dan membawa Tuan Muda Tian Peng ke dalam kehampaan. Di tengah badai spasial yang luas dan tak ada habisnya. Tekanan spasial yang mengerikan membentuk aliran udara spasial yang kuat. Semuanya terurai menjadi partikel terkecil dan akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Apalagi posisi spasialnya bergerak dan berubah dengan cepat tanpa aturan atau lintasan apapun. Hal ini membuat jarak spasial kehilangan maknanya. Bahkan jika Su Fang menggunakan pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit, akan sulit untuk menggunakannya. Orang tua berpakaian hijau dari Klan Peng Ilahi Surgawi menggunakan daul luar angkasa tertinggi untuk memicu ledakan alami kekuatan ilahi. Su Fang hanya bisa merasakan ketidakberartiannya sendiri dan tidak berdaya untuk melawan. Pertahanan spasial yang dilepaskan oleh Ki Iblis King Yu hancur lapis demi lapis dalam badai spasial. Pada akhirnya, ukurannya menyusut menjadi hanya sepuluh kaki. Su Fang, aku akan membiarkanmu menyaksikan daul luar angkasa. Transformasi kun yang tertinggi dari kakakmu. Dengan teriakan yang mendominasi, King Yu menyedot Su Fang ke dalam ruang di perutnya. Mengaum. Raungan yang tidak terdengar seperti Big Goblin yang sedang terbang, tetapi lebih seperti auman binatang dewa keluar dari mulut King Yu. Badai spasial yang dahsyat di sekitar ratusan mil sama dahsyatnya dengan permukaan laut, namun dapat ditekan oleh Ki Iblis King Yu. Tubuh dewa King Yu tiba-tiba berubah. Hanya dalam sekejap mata, dia telah berubah dari manusia menjadi monster hitam seperti ikan yang panjangnya seratus ribu mil. Ini memberi orang perasaan bahwa ia bisa melintasi galaksi. Itu tidak terbatas. Hanya transformasi. King Yu menggunakan grid dao of space miliknya yang paling kuat untuk berubah menjadi binatang dewa, kun raksasa. Suara mendesing. Ikan besar yang diubah King Yu mengguncang galaksi dengan ekor raksasanya. Tubuhnya yang sangat besar berenang seperti ikan paus, dan kehampaannya adalah lautan tempat ia bisa berkeliaran dengan bebas. King Yu, yang telah berubah menjadi kun, mampu berenang bebas di space storm yang bahkan dapat membunuh ahli hierark realem. Badai luar angkasa itu seperti arus deras, yang terus-menerus menghantam tubuh kun raksasa, namun tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun padanya. Su Fang, dalam tubuh King Yu, melihat pemandangan ini dengan bantuan kekuatan sucinya, dan sangat terkejut dengan kemampuan bawaan King Yu yang menakutkan. King Yu tidak tahu sudah berapa lama dia berenang dalam badai spasial, tetapi dengan suara mendesing, dia seperti ikan besar yang melompat keluar dari laut yang tenang, keluar dari kehampaan. Ledakan. Kun raksasa menabrak benda terapung sepanjang seribu mil. Bagaikan gelembung di permukaan laut, benda ini dihancurkan oleh bulu berwarna hijau. Setelah meluncur ke depan sejauh puluhan juta mil dan menghancurkan benda yang tak terhitung jumlahnya, kun raksasa akhirnya berhenti, dan kemudian dengan cepat menyusut menjadi seorang pria paru baya berjubah hijau. King Yu tampaknya telah menghabiskan banyak energi, ki iblisnya lemah, dan wajahnya pucat, tetapi ada aura yang sangat mendominasi di wajahnya. Su Fang keluar dari tubuh King Yu dan membawanya ke gua waktu untuk pulih. Ada materi, dan ada juga kekuatan dunia. Seharusnya tidak terlalu jauh dari alam ilahi. Jangan datang ke alam ilahi yang ditempati oleh ahli kebangkitan dan goblin besar seperti terakhir kali. Setelah merasakan beberapa saat, Su Fang mengaktifkan kemampuan alam kesempurnaannya yang hebat, dan pada saat yang sama, menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk memproyeksikan kemampuan penginderaannya. 2075 Tuan Mudatian Peng, saya, Su Fang, akan mengingat hutang ini. Hati Su Fang melonjak karena niat membunuh ketika dia memikirkan bahaya yang dia temui. Su Fang memisahkan roh mataharinya dan memasuki gua waktu. Melihat King Yu hanya kelelahan dan tidak terluka, Su Fang merasa lega. Jika bukan karena King Yu, Su Fang tidak akan mampu bertahan bahkan jika dia memiliki kemampuan tertinggi seperti transformasi yin yang dan teknik penyusutan kehidupan, serta senjata dewa yang kuat. Dia kemudian bertanya pada Tuan Mudatian Wu dan Bai Hou Lan. Mereka juga tidak tahu tentang Tuan Mudatian Peng dan alam ilahi Peng Surgawi. Bagaimanapun, mereka dilahirkan di Azure Dom Starfield. Alam semesta terlalu luas, wajar jika mereka tidak mengetahui tentang alam dewa. Sun Qi. Roh matahari Su Fang memasuki pagoda 6 Jalan Suan Huan. Su Fang, aku tidak menyangka kamulah yang menyelamatkanku. Setelah tinggal di pagoda 6 Jalan Suan Huan selama bertahun-tahun, Sun Qi telah pulih sedikit. Namun, ia masih jauh dari kondisi puncaknya. Ji Uji telah melukainya terlalu parah. Sun Qi memandang Su Fang dengan mata penuh rasa terima kasih. Namun, ada juga kewaspadaan dan kehati-hatian yang tersembunyi di kedalaman matanya. Sun Qi ini adalah orang yang luar biasa, Su Fang memuji dalam hatinya. Kemudian dia berkata, Saat kamu pulih dari luka-lukamu dan menemukan alam dewa, aku akan membiarkanmu pergi. Aku tidak akan mencoba mendapatkan apapun darimu. Kamu tidak perlu mewaspadaiku. Sun Qi tersenyum malu setelah dilihat oleh Su Fang. Dia kemudian bertanya kepada Su Fang tentang apa yang terjadi di negeri para dewa peristirahatan. Setelah mendengarkan penjelasan santai Su Fang, Sun Qi terkejut. Dia sangat mengagumi Su Fang. Su Fang bertanya, Sun Qi, apakah Anda kenal Tuan Muda Tianpeng? Tuan Muda Tianpeng? Alis Sun Qi yang seperti pedang terangkat. Aku pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Sun Qi mengangguk. Dia adalah Tuan Muda dari alam dewa Peng Surgawi. Alam dewa Peng Surgawi adalah kekuatan alam ilahi yang didirikan oleh ras dewa Peng Surgawi. Mereka cukup terkenal di alam semesta. Ras dewa Peng Surgawi juga merupakan cabangnya dari ras kuno Phoenix Su Chi. Tuan Muda Tianpeng sebenarnya memiliki latar belakang yang luar biasa. Apakah kamu menyinggung ras dewa Peng Surgawi? Su Fang menyentuh ujung hidungnya. Ada konflik kecil. Sun Qi terkeke, kamu bahkan tidak takut pada orang Sansekerta Danji, jadi mengapa kamu takut pada ras surgawi Tianpeng? Namun, sebaiknya Anda berhati-hati. Ras surgawi Tianpeng memiliki hubungan dekat dengan ras surgawi kuno seperti orang Sansekerta Danji. Saya mengerti. Setelah mengambil roh yang, Su Fang untuk sementara mengesampingkan masalah Tuan Muda Peng Surgawi. Mereka terbang dalam kehampaan selama sekitar tiga bulan. Sebuah benua terapung muncul dalam jangkauan penglihatan sempurna Su Fang. Ternyata tempat itu berbahaya, wilayahnya jauh lebih kecil dari dunia kecil, dan terlihat sangat aneh. Itu ditutupi oleh setengah dari tujuh cahaya bintang berwarna, seolah-olah itu adalah benua besar yang ditutupi oleh pelangi. Cahaya bintang tujuh warna tampak seperti pelangi yang tidak lengkap. Tidak ada yang tahu mengapa hal itu muncul. Terlebih lagi, pelangi ini seperti penghalang, melepaskan sejenis kekuatan dewa pelindung yang melindungi seluruh objek. Sebagian besar benua adalah reruntuhan yang terpencil. Ada jurang ngarai di tengahnya. Ada pepohonan dan hutan di dalamnya, dan energi spiritual langit dan bumi berlimpah. Namun, ada juga aura iblis yang jahat. Di sekeliling jurang tersebut, terdapat kota-kota terapung dan gunung-gunung. Dewa terlihat masuk dan keluar dari mereka. Saya akhirnya melihat tempat tinggal orang. Su Fang segera menjadi bersemangat. 67.356 Setelah memasuki benua material, dia merasakan bahwa kota-kota terapung dan gunung-gunung penuh sesak dengan manusia. Aura mereka juga sangat beragam. Jelas sekali, mereka berasal dari berbagai alam ilahi. Su Fang berpikir sejenak dan mengerti. Setelah pergolakan, siapa yang tahu berapa banyak alam ilahi yang telah diserang oleh para ahli yang dibangkitkan dan Big Goblin yang gila. Tempat berbahaya ini telah menjadi tempat perlindungan. Namun, ini jelas bukan tempat yang aman. Crazy Big Goblin terus-menerus bergegas keluar dari jurang dan menyerang kota-kota dengan ganas. Pada akhirnya, mereka semua ditindas oleh para dewa di kota. Yang mengejutkan Su Fang adalah ada sekitar satu juta dewa yang tinggal di pegunungan. Aura mereka serupa, dan mereka seharusnya berasal dari keluarga kultivasi yang sama. Yang aneh bagi Su Fang adalah aura ini sebenarnya memiliki perasaan deja vu. Di alam semesta, tidak banyak orang yang dikenal Su Fang. Ada begitu banyak dewa di pegunungan. Memang agak aneh. Kemudian, Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakan bagian dalam jurang maut. Dia bisa merasakan energi spiritual yang kaya, aura iblis, dan aura mematikan dari para ahli yang dibangkitkan. Namun jumlahnya tidak banyak. Su Fang juga dapat merasakan keberadaan sejumlah besar benda spiritual dari tebing dan hutan di dasar jurang. Karena ada banyak goblin besar di jurang maut yang jatuh ke dalam keadaan gila, hampir tidak ada jejak dewa. Kebetulan saya kekurangan sumber daya. Benda-benda spiritual di jurang ini semuanya tidak memiliki pemilik. Semuanya milik saya. Di saat yang sama, saya juga bisa menekan beberapa big goblin yang kuat untuk memperkuat kekuatan saya secara keseluruhan. Su Fang mengambil keputusan dan menyerah pada gagasan memasuki kota. Sebaliknya, dia langsung menuju jurang maut. Mengaum. Seekor goblin besar bersisik hitam menerkam Su Fang dari jurang. Su Fang meraih udara, dan aura darah di telapak tangannya melonjak. Aura darah goblin besar ini, yang sebanding dengan Dewa Langit Cakrawala ketiga, langsung disedot oleh Su Fang. Hanya kulit dan tulangnya yang tersisa saat jatuh ke dalam jurang. Su Fang memadatkan aura darah big goblin menjadi kristal darah dan menyimpannya. Lalu, dia pergi ke dasar jurang. Sepanjang jalan, dia bertemu banyak big goblin yang gila, tetapi mereka semua dibunuh oleh Su Fang dan dimurnikan menjadi kristal darah. Dia mendekati pedalaman yang dipenuhi aura setan. Kemudian, dia menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakannya. Ternyata itu adalah ular piton iblis yang kekuatannya telah mencapai alam Kaisar Langit Cakrawala ketiga. Kekuatan ular piton iblis ini sungguh luar biasa. Itu pastinya adalah penguasa di dasar jurang. Su Fang awalnya berencana untuk menaklukkan ular piton iblis ini, tetapi siapa yang tahu bahwa ular piton iblis ini dalam keadaan setengah gila. Menundukannya tidak ada artinya, jadi dia membunuhnya tanpa ampun. Aura darah dan aura iblisnya semuanya menjadi bahan budidaya untuk big goblin milik Su Fang. Su Fang memasuki sarang ular piton iblis itu dan melihatnya. Ada bau busuk di dalam, dan tulang berserakan di mana-mana. Ada tulang-tulang big goblin dan manusia. Dia menyapu aura ilahi dan menyapu bau busuk, tulang, dan kotoran di sarangnya. Kemudian, Su Fang membuat formasi di sekitar sarang dan untuk sementara menggunakannya sebagai tempat bercocok tanam. Astaga, astaga. Su Fang melepaskan semua bawahan dewa dan goblin besar selama mereka tidak terluka. Misi yang diberikan Su Fang kepada mereka sederhana, yaitu berlatih. Mereka akan menggunakan jurang ini sebagai tempat untuk melatih pasukannya. Mereka akan mengumpulkan benda-benda spiritual, sumber daya, dan membunuh big goblin sebagai hasil dari pelatihan mereka. Bawahannya sangat bersemangat. Di bawah organisasi panzong dan ahli lainnya, mereka berpencar berkelompok di jurang yang dalam. Dasar jurang meliputi area seluas jutaan mil. Lebih dari 100 ribu pembudidaya dan big goblin tersebar, dan segera menghilang tanpa jejak. Bai Ling juga membawa putri duyung air bunga matahari dan kadal api untuk berlatih. Target mereka, tentu saja, adalah benda spiritual tingkat tinggi dan big goblin yang kuat. Untuk berjaga-jaga, Su Fang juga melepaskan raja mayat hidup untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Setelah menetap, Su Fang menetap disarang dan memadatkan bunga jalan surgawi. Dia menggunakan perubahan yin yang untuk menyerap aura alam langit dan bumi serta kekuatan dunia. Saat ini, Su Fang menggunakan perubahan yin yang untuk menyerap aura alam langit dan bumi. Konsumsinya tidak sebesar sebelumnya, dan jumlah aura keos yang dimurnikan juga lebih banyak. Namun, menggunakan perubahan yin yang secara langsung untuk menyerap materi atau aura kematian masih menghabiskan banyak energi. Kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Aura alam langit dan bumi serta kekuatan dunia terus mengalir ke sarangnya dan berubah menjadi aura kekacauan untuk membantu Su Fang meningkatkan kultivasinya dan kekuatan yin dan yang di pohon dunia. Dengan sangat cepat, lebih dari seribu tahun telah berlalu dalam proses menetap. Benda spiritual dan sumber daya di dasar jurang hampir semuanya dijarah oleh bawahan Su Fang. Hasil panennya bisa dikatakan melimpah, dan mereka juga menekan banyak Big Goblin. Namun, Su Fang tidak dapat menggunakan benda spiritual dan sumber daya yang dikumpulkan. Goblin besar juga merupakan dewa surgawi, dan sangat sedikit dari mereka yang telah mencapai alam kaisar ilahi. Namun, jumlah benda spiritual dan sumber daya yang dikumpulkan sangatlah mengejutkan. Su Fang meminta para ahli alkimia di bawahnya untuk mulai menyempurnakan ramuan untuk dikembangkan oleh bawahannya. Adapun Big Goblin, mereka dibelenggu oleh Su Fang dan diserahkan kepada Pan Song untuk ditangani. Budidaya Su Fang secara bertahap mendekati puncak surga ke-9. Pada saat ini, dia telah mencapai puncak alam hirarki di alam dao besar. Dia hanya perlu menyerap aura alami esensi langit dan bumi untuk meningkatkan budidayanya, dan terus mengumpulkan energi. Su Fang menggunakan perubahan Yin yang untuk mengubah aura kacau, yang merupakan kiasal langit dan bumi serta alam semesta. Meskipun sejumlah besar aura spiritual dan esensi dunia hanya dapat dimurnikan menjadi sedikit, efek dari kultivasi Su Fang 10 kali atau bahkan 100 kali lebih baik dari sebelumnya. Tidak mungkin kecepatan kultivasinya tidak cepat. King Yu juga menyerap banyak aura kacau dan dengan cepat pulih ke kondisi puncaknya. Bahkan peradangan prasejarah, Gui-Gui dan Long Niao juga memperoleh aura kacau dan kekuatan mereka meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada hari ini, Su Fang sedang memahami perubahan Yin yang digua waktu. Roh mataharinya, yang memperhatikan keributan di luar, merasakan ada lebih dari selusin dewa terbang ke arahnya. Di belakang mereka ada ribuan Big Goblin mirip kelelawar bersayap. Salah satu dewa tertinggal karena kurangnya kekuatan dan langsung dimakan oleh Big Goblin hingga tulangnya tidak tersisa. Mengapa aura para dewa ini begitu familiar? Eng! Tubuh asli Su Fang terkejut. Dewa-dewa ini dipimpin oleh seorang wanita yang tampaknya berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia sangat cantik dan budidayanya juga sangat bagus, mencapai surga ketiga dari alam dewa surga. Bakat seperti itu, di dunia yang besar, bahkan jika dia tidak dianggap jenius yang tiada taranya, dia masih bisa dianggap luar biasa. Dewa lainnya juga berada di alam dewa surga. Menghadapi kejaran gila Big Goblin, sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Para dewa terus-menerus mengeluarkan rune untuk memblokir Big Goblin, lalu melindungi wanita itu dan dengan cepat melarikan diri ke kedalaman jurang, tiba di pinggiran sarang demonik piton tempat Su Fang berkultivasi. Oh tidak, ini sarang demonik piton. Ayo pergi. Salah satu dewa bereaksi tiba-tiba dan berseru kaget. 2076 Wanita muda ini tahu bahwa dia tidak akan bisa lolos dari kematian, tapi dia tidak akan membiarkan dirinya mati di tangan ular piton iblis. Mengapa demikian? Karena ular piton iblis pada dasarnya penuh nafsu. Mereka biasanya menangkap petani jantan dan menelannya utuh. Sedangkan untuk kultifator perempuan, mereka akan bermain dengan mereka sampai mereka mati. Ular piton iblis di dalam sarang ini sangat terkenal di jurang maut. Mereka yang memasuki jurang untuk mencari benda spiritual, terutama wanita, pasti tidak akan berani mendekati sarang ular piton iblis tersebut. Tak disangka, kali ini dikejar oleh Big Goblin, mereka justru kabur hingga keluar sarang ular piton iblis tersebut. Goblin besar menyerbu, dan lusinan dewa jatuh ke dalam situasi putus asa. Wanita muda itu tidak ragu-ragu untuk berbalik dan menyerang Big Goblin. Melihatnya, jelas bahwa dia lebih suka ditelan oleh Big Goblin daripada jatuh ke tangan ular piton iblis. Tiba-tiba, kekuatan ilahi tersapu dari sarang ular piton iblis. Lusinan dewa tidak dapat melawan dan dibelenggu oleh kekuatan ilahi. Mereka tersapu keluar dari barisan dan masuk ke ruang terbuka di luar sarang. Engah, engah. Setan kelelawar yang tak terhitung jumlahnya menghantam formasi sihir di pinggiran, mengguncang formasi sihir hingga berkedip dengan gila-gilaan. Namun, formasi sihir tidak dapat digoyahkan sama sekali. Wanita muda dan dewa lainnya sangat ketakutan. Kemudian, mereka melihat pemandangan ini dan terkejut. Kapan ular piton setan belajar cara membuat arai. Big Goblin menyerang barisan seperti gelombang pasang selama enam jam. Namun, itu masih tidak dapat menggoyahkan susunannya. Pada akhirnya, ia tidak punya pilihan selain mundur. Wanita muda dan dewa lainnya menghela nafas lega. Namun, ketika mereka ingat bahwa ini adalah sarang ular piton iblis, mereka menjadi gugup lagi. Hu! Kekuatan ilahi menyelimuti wanita muda itu dan langsung membawanya ke dalam sarang. Lepaskan Nona Jiao Yue. Para dewa lainnya ketakutan, tapi mereka tetap menyerbu menuju sarang tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Siapa yang mengira bahwa gelombang kekuatan ilahi lainnya akan turun, membelenggu mahluk abadi ini dan membuat mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Dasar Goblin besar yang jahat. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Wanita muda itu baru saja mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Dia segera membakar esensi ilahi, roh primordial, dan kekuatan hidupnya. Dia sebenarnya berencana untuk menghancurkan dirinya sendiri. Konyol! Konyol! Teriakan dingin terdengar. Selanjutnya, kekuatan ilahi yang kuat membelenggu wanita itu. Di bawah kekuatan ilahi ini, wanita itu bahkan tidak bisa meledakan dirinya sendiri, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak putus asa. Sesosok keluar dari dalam sarang. Kamu, kamu bukan demonik piton itu. Wanita itu tidak bisa merasakan sedikitpun ki iblis, dan merasa terkejut dan terpana. Apakah aku terlihat seperti goblin besar? Su Fang tersenyum tak berdaya. Belenggu di tubuh wanita itu menghilang tanpa bekas. Dia tiba-tiba terjatuh ke tanah dan menghela nafas lega. Selama itu bukan ular piton iblis itu, semuanya baik-baik saja. Izinkan saya bertanya, alam dewa manakah ini? Su Fang bertanya dengan tenang. Apakah kamu seorang kultifator asing? Wanita itu bertanya dengan heran. Su Fang mengangkat alisnya, dan tekanan tak terlihat dilepaskan secara alami. 67.356 Tiba-tiba, wanita itu merasa seolah-olah sedang menghadapi Dao Surgawi. Perasaan mengerikan bahwa dia bisa hancur menjadi bubuk kapan saja menyelimuti seluruh tubuh dan pikirannya. Orang ini masih sangat muda, tapi sebenarnya dia adalah ahli yang tiada taranya. Gelombang berbahaya melonjak di hati wanita itu. Su Fang berkata, saya menanyakan sebuah pertanyaan. Wanita itu buru-buru berkata, tempat ini milik alam dewa suara Surgawi, tapi bukan milik alam besar manapun. Ini adalah tempat berbahaya yang disebut kota penghancur pelangi. Alam dewa suara Surgawi, itukah wilayah pengaruh rakyat Ji? Su Fang mengerutkan kening, dia tidak menyangka akan bertemu dengan pengaruh rakyat Ji. Itu adalah wilayah pengaruh rakyat Ji, jawab wanita itu. Ketika dia menyebut orang Ji, matanya secara tak terkendali menunjukkan sedikit rasa hormat, serta sedikit kebencian yang sangat tersembunyi. Su Fang mengaktifkan kemampuan tahap kesempurnaan hebatnya dan merasakan aura wanita itu. Dia merasa bahwa aura kehidupan wanita ini agak familiar, namun bahkan dengan teknik penyusutan kehidupan takdir Surgawi, dia tidak dapat menentukan dari mana rasa keakraban ini berasal. Ketika wanita itu melihat mata Su Fang yang berkedip-kedip, dia merasa khawatir. Kebanyakan ahli yang tiada taranya memiliki kebiasaan buruk. Mungkinkah orang ini? Su Fang terus bertanya, siapa namamu? Semakin takut wanita itu, semakin dia berpura-pura tenang. Namaku Su Jiao Yue, anggota klansu di luar jurang maut. Nama keluargamu adalah Su. Ah! Su Fang tertegun, dan kemudian dia tiba-tiba menyadari dan langsung mengerti dari mana perasaan familiar di hatinya itu berasal. Ternyata rasa keakraban tersebut datang dari Su Yun Kong dan Su Wan Zen. Jika kesimpulannya benar, wanita ini, serta jutaan dewa di gunung di luar jurang maut, semuanya adalah keturunan klansu Yun Kong. Orang-orang ini memiliki garis keturunan klansu dan memiliki aura yang sama dengan Su Yun Kong dan Su Wan Zen. Tidak mengherankan jika Su Fang merasakan keakraban. Ia tidak menyangka, sungguh tidak menyangka, ternyata masih ada orang dari klansu Yun Kong yang selamat dan belum dimusnahkan oleh orang Ji. Namun, melihat situasi klansu saat ini, itu jelas tidak bagus. Bagaimanapun, klansu pernah menguasai wilayah kecil, tapi sekarang, hanya tersisa jutaan dari mereka, tinggal di tempat berbahaya. Melihat cahaya ilahi berkedip-kedip di mata Su Fang, Su Jiao Yue menjadi semakin gugup dan takut. Guru dikejar oleh orang Ji dan melarikan diri ke alam yang luas. Hidup dan matinya tidak pasti. Kakak perempuan senior juga dikejar ke dunia rahasia dan belum melarikan diri. Anggota klan mereka juga telah jatuh ke kondisi seperti itu. Hati Su Fang dipenuhi kesedihan. Setelah itu, dia bertanya tentang apa yang terjadi setelah Su Yun Kong meninggalkan klansu tanpa meninggalkan jejak apapun. Ternyata setelah orang Ji mencaplok klansu, mereka menyita metode budidaya warisan klansu, yaitu dao besar waktu. Oleh karena itu, mereka tidak memusnahkan mereka, melainkan mengusir mereka keluar dari alam kecil dan memindahkan mereka ke kota hutan belantara pelangi yang kelaparan. Selama bertahun-tahun, klansu semakin menurun dari hari ke hari. Mereka pernah menjadi salah satu kekuatan tertinggi di dunia, namun sekarang, mereka berada di ambang kepunahan. Wanita bernama Su Jiao Yue ini adalah seorang jenius tertinggi di klansu. Ayahnya adalah tetua agung klansu. Karena dia baru saja terluka dan belum pulih, otoritasnya di klan telah jatuh. Untuk menyelamatkan ayahnya, Su Jiao Yue membawa anggota klannya jauh ke dalam jurang untuk mencari benda roh yang disebut sarang burung walet kristal salju. Siapa yang tahu bahwa mereka akan membuat khawatir sekelompok besar monster kelelawar. Jika mereka tidak cukup beruntung bertemu Su Fang, mereka pasti akan mati di dasar jurang. Mereka bahkan mungkin menjadi mainan ular piton iblis dan berakhir dalam Sarang burung walet kristal salju. Su Fang bertanya benda roh apa yang dicari Su Jiao Yue dan segera mengirimkan pemikirannya kepada Pan Song di dunia batinnya. Kali ini, bawahan Su Fang telah mengumpulkan benda roh yang tak terhitung jumlahnya dan hampir membersihkan dasar jurang. Ada juga benda roh seperti sarang burung walet kristal salju. Su Fang mengulurkan tangan dan mengeluarkan benda roh yang tampak seperti sarang burung walet. Itu diselimuti oleh Suan Guang dan melayang di depan Su Jiao Yue, sarang burung walet kristal salju, aku akan memberikannya padamu. Sarang burung walet kristal salju. Su Jiao Yue mengambil benda roh itu dan memeriksanya. Dia segera menjadi bersemangat, ini benar-benar sarang burung walet kristal salju. Tinggalkan jurang maut dan selamatkan ayahmu. Su Fang melambaikan tangannya dan berkata, Senior, senior tidak membutuhkan pembayaran saya. Su Jiao Yue memandang Su Fang dengan tidak percaya. Baginya, sarang burung walet kristal salju bukanlah benda roh biasa. Bahkan bagi klan Su, itu sangat berharga dan hanya bisa dibeli dengan harga mahal. Dewa muda ini justru melepaskannya dengan lambayan tangannya. Bagaimana mungkin Su Jiao Yue tidak terkejut? Pergilah. Ingat, jangan beritahu siapapun tentang aku. Su Fang mengingatkannya. Kemudian, dia menggunakan kekuatan sucinya dan menyapu Su Jiao Yue keluar dari sarangnya. Lusinan Dewa Klansu di luar, termasuk Su Jiao Yue yang ditangkap oleh ular piton iblis dan dibawa ke dalam sarangnya, pasti tidak akan bisa lepas dari nasib menyedihkan karena diinjak-injak. Mereka tidak menyangka Su Jiao Yue akan keluar secepat itu. Para Dewa Klansu ini kemudian, pandangan mereka terhadap Su Jiao Yue menjadi aneh. Su Jiao Yue dan para Dewa Klansu buru-buru meninggalkan jurang maut. Su Fang menetap di sarangnya untuk sementara waktu. Kemudian, dia melepaskan Roh Primordial keduanya. Ia terbang keluar dari sarangnya dan menghilang tanpa jejak. Segera, Roh Primordial kedua membawa kembali informasi lebih rincin tentang Klansu. Ternyata meskipun orang Jitidak memusnahkan Klansu, mereka masih memiliki kendali yang kuat atas Klansu. Klansu sekarang terpecah menjadi dua vaksi. Salah satu vaksi adalah keturunan Su Yun Kong. Mereka awalnya adalah vaksi utama. Belakangan, karena Su Yun Kong dan Su Wan Zen, Klansu hampir dimusnahkan. Vaksi utama secara bertahap menjadi vaksi sekunder. Ayah Su Jiao Yue adalah pemimpin vaksi utama saat ini. Namun, dia terluka parah ribuan tahun yang lalu. Kini, nyawanya dalam bahaya. Ahli yang melukai Ayah Su Jiao Yue tidak lain adalah Jiang. Putra Jiang, Ji Sing Yue, dibunuh oleh Su Fang di Green Dome Starfield. Dia juga dipermalukan oleh Su Fang. Dia dipenuhi amarah dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Dia juga curiga bahwa seni suci dao waktu Su Fang berasal dari Klansu. Oleh karena itu, dia melampiaskan kemarahannya pada Ayah Su Jiao Yue. Vaksi lain dari Klansu telah sepenuhnya menyerah kepada rakyat Ji. Mereka menjadi antek-antek rakyat Ji. Pada saat ini, mereka memegang kendali penuh atas Klansu. Roh Primordial kedua bahkan mencari jiwa salah satu petinggi Klansu yang menyerah kepada rakyat Ji. Dia mendapat berita yang tidak terduga. Setelah jangka waktu tertentu, tokoh terkemuka suku Ji akan tiba di Klansu di kota Pelangi Desolate. Ji Ang juga ada di antara mereka. Namun, dia bukanlah tokoh utama rakyat Ji. Kebaikan guru kepadaku seberat gunung. Jika bukan karena kakak-kakak magang, aku tidak akan sampai sejauh ini. Sejak saya bertemu keturunan mereka, saya harus menyelamatkan mereka apapun yang terjadi. Su Fang membuat keputusan dan bersiap untuk meninggalkan jurang maut. Aura familiar terbang menuju sarang ular piton iblis dari atas jurang. Di belakangnya, ada lusinan aura yang lebih kuat yang mengejarnya. Su Ji Aoyue. Su Fang merasakan aura ini milik Su Ji Aoyue. Su Ji Aoyue adalah keturunan Su Yun Kong. Terlebih lagi, demi menyelamatkan ayahnya, dia berani menjelajah jauh ke dalam jurang yang dalam. Kesalahan anaknya patut dipuji. Su Fang memiliki kesan yang baik terhadapnya. Dia tidak menyangka dia dikejar oleh seseorang. Terlebih lagi, orang yang mengejarnya adalah seseorang dari Klansu. Mata Su Fang yang dalam memancarkan sedikit rasa dingin. Hu. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, Su Ji Aoyue ditangkap oleh lusinan ahli di belakangnya. Dia berada sekitar 100 mil jauhnya dari sarang ular piton iblis. Senior, selamatkan aku. Su Ji Aoyue berteriak ke arah sarang ular piton iblis itu. Senior, Anda pernah dipermainkan oleh ular piton iblis. Apakah rasanya enak? Anda benar-benar menyebut ular piton iblis itu, Senior. 2077. Ayahku adalah tetua agung Klansu. Beraninya kau mempermalukanku seperti ini. Kemarahan Su Ji Aoyue membara, wajahnya penuh rasa malu dan marah. Kamu ditangkap oleh ular piton iblis. Jika kami tidak bermain denganmu dan melayaninya dengan baik, dengan sifat ular piton iblis, bagaimana dia bisa melepaskanmu? Ejek salah satu dewa Klansu. Cek-cek, untuk bisa melayani ular piton iblis yang kuat dengan baik, dia bukan wanita biasa. Saya benar-benar tidak menyangka putri surgawi klan kami, Su Ji Aoyue, menjadi orang seperti itu. Jika kamu bahkan bisa melakukan servis terhadap ular piton iblis, kenapa kamu tidak bisa melakukan servis besar dari orang Ji? Mungkin jika kamu melakukan servis besar dari orang Ji dengan baik, kamu akan bisa mendapatkan kekayaan tertinggi. Hehehe, diperlakukan sebagai makhluk hidup oleh orang-orang Ji adalah kekayaan tertinggimu. Kamu harus dengan patuh kembali bersama kami dan memikirkan bagaimana cara melayani orang yang tiada tarannya dari rakyat Ji. Kalau tidak, bukan hanya kamu, tapi bahkan ayahmu, si sampah tua itu, tidak akan bisa lolos dari kematian. Dewa Klansu menggoda Su Ji Aoyue. Mata mereka yang serakah dan penuh nafsu menyapu tubuh Su Ji Aoyue. Kalian semua akan mati dengan mengenaskan. Teriak Su Ji Aoyue dengan gigi terkatup. Bahkan sebelum dia selesai berbicara. Suara agung tiba-tiba bergema di sekitar, terserah kamu. Ledakan. Aura ilahi tiba-tiba turun, menyelimuti para ahli Klansu. Ahli terkuat dari Klansu ini adalah Kaisar Ilahi Lapisan Surgawi pertama. Di bawah aura ilahi seperti Dau Surgawi ini, mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Bukan saja mereka tidak mampu mengedarkan yuan ilahi mereka, bahkan keinginan mereka pun berada di ambang kehancuran. Sesosok perlahan muncul, memandang dengan acu-ta'acu pada para ahli Klansu. Su Ji Aoyue sangat terkejut. Senior. Ini adalah ular piton iblis itu. Tidak. Bahkan ular piton iblis itu tidak akan mampu melepaskan aura dewa yang begitu kuat. Terlebih lagi, aura dewa ini tidak mengandung jejak ki iblis. Siapa orang ini? Para ahli Klansu semuanya terkejut dan terkejut. Pakar Kaisar Ilahi Klansu masih bisa berbicara. Senior, kami dari Klansu di bawah suku Ji. Demi suku Ji, mohon bermurah hati. Orang Ji, kapan Klansumu menjadi budak orang Ji? Su Fang mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyuman mengejek. Lalu, mata Su Fang tiba-tiba menjadi dingin. Membungko dan mencaci maki rakyat Ji, tapi bersikap kejam dan tidak kenal belas kasihan kepada rakyatnya sendiri. Orang yang tidak tahu malu seperti itu hanya pantas untuk diberi makan. Suara mendesing. Bayangan merah muncul dari tubuh Su Fang dan mengebor ke dalam tubuh dewa lebih dari selusin ahli Klansu. Ketika bayangan darah kembali ke tubuh Su Fang, tubuh para ahli Klansu telah layu seperti mayat kering. Siapa-siapa-siapa? Roh yang dari ahli Klansu keluar dari tubuhnya. Gelombang roh primordial meluncur dari murid Su Fang dan menelan roh yang dari Klansu, mengubahnya menjadi bahan untuk roh primordial keduanya untuk mengembangkan kode jiwa abadi. Su Jiao Yue belum pernah melihat metode yang begitu dingin, kejam, dan sangat kuat. Melihat pemandangan ini, dia sangat ketakutan hingga gemetar, hampir tidak bisa terbang. Su Fang tersenyum tipis. Itu hanya membunuh beberapa anjing orang ji, apa yang perlu ditakutkan? Benar, orang-orang ini semua adalah antek rakyat ji, mereka pantas dibunuh. Memikirkan nasibnya jika jatuh ke tangan anggota klan ini, Su Jiao Yue segera mengertakkan gigi, rasa takut di hatinya menghilang. 67.356 Senior, terima kasih telah menyelamatkan kami. Su Jiao Yue membungkuk hormat kepada Su Fang, matanya penuh hormat. Dia khawatir Su Fang punya motif lain untuk menyelamatkannya, dan merasa tidak nyaman. Senior, Su Fang tersenyum. Usiaku tidak jauh berbeda denganmu, kamu tidak perlu memanggilku senior. Namaku Fang Yue, dan aku memiliki beberapa koneksi dengan klan sumu, jadi aku menyelamatkanmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Sebenarnya, dari segi usia, Su Fang jauh lebih muda dari Su Jiao Yue. Namun dalam hal senioritas, dia jauh lebih tinggi dari Su Jiao Yue. Ayo pergi ke klan sumu. Su Fang melepaskan aura ilahi yang menyelimuti Su Jiao Yue, dan mereka perlahan terbang keluar dari jurang. Sepanjang jalan, Su Jiao Yue terus-menerus memeriksa Su Fang. Selain rasa hormat, ada juga jejak fanatisme di matanya. Selain itu, aura Su Fang mengandung semacam kekuatan ilahi yang murni, membuat Su Jiao Yue tanpa sadar merasakan semacam perasaan mabuk. Begitu mereka meninggalkan jurang maut, aura Su Fang tiba-tiba berubah. Menjadi dingin, dan ada juga aura jahat yang membuat jantung berdebar-debar. Meskipun dia baru berada di panggung surga ketiga dari alam kaisar ilahi, jantung Su Jiao Yue masih berdebar kencang. Setelah kita kembali ke klan, jangan beritahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Su Fang memperingatkan Su Jiao Yue dan mempercepatnya. Mereka segera sampai di gunung tempat tinggal klan Su. Mereka memasuki kedalaman gunung dan melihat istana-istana yang dilindungi oleh penghalang. Itu adalah tebing yang sangat sunyi dikelilingi awan dan kabut. Itu disegel oleh penghalang. Lebih dari seratus dewa klan Su mengepung tebing itu. Kemampuan alam kesempurnaan besar Su Fang yang dikombinasikan dengan teknik penyusutan kehidupan dapat menembus penghalang. Dia bisa merasakan aura lemah di salah satu istana di dalam tebing. Itu pasti ayah Su Jiao Yue. Begitu Su Jiao Yue dan Su Fang muncul, terdengar teriakan menggelegar, Su Jiao Yue, kamu akhirnya kembali. Jika kamu kembali lagi nanti, ayahmu akan terlibat dan dihukum sesuai dengan aturan klan. Wuz! Seorang wanita tua dengan wajah tua terbang dari langit. Kemana perginya anggota klan lain yang mengejarmu? Siapa orang ini? Wanita tua dari klan Su ini berada di panggung surga kelima dari alam kaisar ilahi. Dia cukup kuat. Dia seharusnya menjadi salah satu petinggi klan Su. Mata dinginnya menyapu Su Jiao Yue dan Su Fang. Wanita tua itu melihat Su Fang cukup kuat. Dia segera mengerutkan kening dan berteriak dengan dominan. Su Jiao Yue tidak tahu harus menjawab apa. Dia memandang Su Fang. Aku akan membelenggumu dulu. Wanita tua itu tidak membuang waktu. Dia langsung melepaskan aura ilahi untuk menyelimuti Su Jiao Yue dan Su Fang. Dia berencana membelenggu mereka bersama Su Fang. Enyahlah. Lengan baju hitam Su Fang digulung dan asap hitam beracun keluar. Aura ilahi wanita tua itu langsung menghilang. Bahkan auranya terkikis oleh asap beracun. Selanjutnya, tubuh dewanya terkorosi oleh asap beracun. Kulitnya mendesis dan rontok selapis demi selapis. Ini tetap saja Su Fang yang penuh belas kasihan. Jika tidak, dengan racun gui-gui, bahkan yang mulia dewa tingkat menengah pun akan kehilangan lapisan kulitnya bahkan jika mereka tidak mati. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa memiliki racun yang begitu kuat? Wanita tua itu memandang Su Fang dengan kaget. Dia buru-buru mengedarkan jurang maut dan energi darah. Pada saat yang sama, dia menelan pil detoksifikasi untuk menetralkan racun. Su Fang tidak berencana membunuh wanita tua itu. Karena itu, dia cukup beruntung bisa mempertahankan hidupnya. Desir. Desir. Ratusan anggota klansu yang mengelilingi tebing semuanya terbang dan mengepung Su Fang dan Su Jiao Yue di tengah. Setelah menetralkan racun di tubuhnya, keberanian wanita tua itu bertambah. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berteriak. Klan suku adalah bawahan rakyat Ji. Tidak peduli siapa kamu, aku tidak akan membiarkanmu menjadi sombong di klanku. Bunuh dia. Lakukan. Ingat, jangan untuk melukai pelayan rendahan Su Jiao Yue. Ratusan anggota klansu semuanya meledak dengan aura mereka atau mengaktifkan harta sihir mereka. Mereka menyapu ke arah Su Fang. Sekelompok antek yang ceroboh. Su Fang menunjukkan auranya yang mendominasi. Racun Gui-Gui meminjam kekuatan aura dewa dunia untuk meledak, membentuk wilayah beracun yang menyelimuti seluruh anggota klansu. Siapa-siapa-siapa? Di dalam wilayah beracun Su Fang, aura sekitar seratus ahli klansu langsung terkorosi dan menghilang. Harta sihir mereka juga terkikis oleh racun, kehilangan kekuatan dan spiritualitasnya. Di tengah jeritan yang menyedihkan, kulit anggota klansu membusuk lapis demi lapis, berubah menjadi nanah hitam dan darah. Mereka tampak sangat menderita. Su Jiao Yue adalah seseorang yang dihargai oleh tuan ini. Siapapun yang berani menyentuhnya akan melawan tuan ini. Jika Anda berani bersikap kurang ajar lagi, jangan salahkan tuan ini karena kejam dan langsung memusnahkan seluruh klansu Anda. Suara dingin Su Fang terdengar. Kemudian, semburan aura ilahi menghempaskan semua anggota klansu hingga puluhan mil jauhnya. Wanita tua itu buru-buru membawa anggota klan yang diracuni dan segera meninggalkan gunung. Rasa hormat Su Jiao Yue terhadap Su Fang semakin meningkat. Dia membawa Su Fang melewati formasi dan masuk ke tebing, memasuki istana yang dibangun di udara. Memasuki kedalaman istana, mereka melewati formasi lain dan tiba di altar mantra di tengah ruang formasi. Mereka melihat seorang pria parubaya duduk bersila di altar mantra. Pria parubaya ini terlihat setengah baya, namun rambutnya telah memutih. Tubuhnya memancarkan aura kematian yang kental, seolah-olah dia tidak jauh dari kematian. Penampilan pria parubaya ini sangat mirip dengan Su Jiao Yue. Dia seharusnya menjadi ayah Su Jiao Yue. Merasakan Su Jiao Yue dan Su Fang, pria parubaya itu perlahan membuka matanya. Pandangannya tertuju pada Su Fang, dan semangatnya tiba-tiba menjadi sehat dan bugar. Matanya penuh kewaspadaan dan juga mengandung sedikit permusuhan. Su Jiao Yue berlutut di tanah dan memohon, Senior, tolong selamatkan ayahku. Su Fang berkata, karena aku di sini, tentu saja aku harus menyelamatkan ayahmu. Su Jiao Yue langsung sangat gembira. Tanpa diduga, ayah Su Jiao Yue berjuang untuk berdiri dan bertanya dengan gemetar, siapa kamu? Mengapa kamu ingin menyelamatkanku? Su Fang tersenyum tipis dan tidak menjelaskan. Dia melepaskan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan dengan cermat merasakan ayah Su Jiao Yue. Seperti yang diharapkan, ini Jiang. Su Fang merasakan kekuatan yang datang dari dao besar waktu di tubuh ayah Su Jiao Yue. Hal itu menyebabkan aura kehidupannya terus mengalir. Aura yang terkandung dalam kekuatan ini adalah milik Jiang. Su Fang menggunakan Su An Guang untuk menyelimuti ayah Su Jiao Yue. Telapak tangannya melepaskan sejumlah energi sembilan yang yang juga mengandung kekuatan waktu. Ayah Su Jiao Yue segera merasakan aura kehidupannya telah berhenti mengalir. Selain itu, ia dengan cepat pulih di bawah energi sembilan yang. Terima kasih banyak, senior. Ayah Su Jiao Yue sangat terkejut. Dia sebenarnya hampir tidak bisa bergerak. Senior. Su Fang terkekeh. Dia adalah murid Su Yun Kong. Dalam hal senioritas, dia memang bisa dianggap sebagai senior ayah Su Jiao Yue. Dia memberi ayah Su Jiao Yue beberapa pil obat dan item pemulihan kekuatan hidup. Kemudian, dia meminta Su Jiao Yue menemukan istana sampingan untuk ditinggali. Su Jiao Yue dengan cemas mengingatkan Su Fang, senior, sang patriark pasti tidak akan membiarkan ini berlalu. Sang patriark adalah kaisar dewa yang tinggi. Jika dia secara pribadi mengambil tindakan. Tidak apa-apa. Su Fang tersenyum tipis. 2078 Dengan keseluruhan kekuatan Su Fang saat ini, belum lagi mengambil tindakan secara pribadi, bahkan jika dia dengan santai mengirimkan Chaos Giant, dia akan mampu menghancurkan seluruh Rainbow Desolate City 10 kali lipat. Mengapa dia peduli dengan kepala Klansu yang hanya seorang kaisar ilahi unggul? Melihat Su Fang begitu tenang, Su Jiao Yue merasa sangat nyaman. Dia dengan hormat meninggalkan istana. Aku ingin tahu karakter tak tertandingi apa lagi yang dikirim orang Jikali ini selain Jiang. Ini kesempatan bagus untuk menyingkirkan mereka semua. Ada pun anggota Klansu yang berpihak pada rakyat Ji, agak sulit menghadapi mereka. Mari kita kendalikan Patriark dulu. Setelah duduk bersila di sisi istana, roh primordial kedua Su Fang keluar dari sela alisnya. Itu berubah menjadi suan guang hitam dan terbang keluar istana. Kemudian, roh yang Su Fang memasuki ruang di dalam cermin suci asal dari cermin merah dan tiba di ruang waktu pusat. Setelah melepaskan Yang Ki dan kesadarannya, dia menunggu sembilan matahari sejati. Ji Ang dan Ji Wu Ji. Selain dua orang ini, ada orang lain yang mengejutkan dan menyenangkan Su Fang. Tuan muda Peng Surgawi. Ini akan menjadi meriah. Saya tidak menyangka Tuan muda Peng Surgawi akan datang juga. Bagus, kamu datang pada waktu yang tepat. Su Fang mengatur nafasnya dan menenangkan hatinya yang bersemangat. Ketua Klansu, yang dikendalikan oleh roh primordial kedua, terbang dari kota sunyi pelangi berbintang ke benua bergerak. Setelah beberapa saat, benua yang bergerak itu disingkirkan. Ji Wu Ji dan Tuan muda Peng Surgawi terbang berdampingan menuju kota sunyi pelangi berbintang. Para ahli Ji Peppel dan Heavenly Peng lainnya mengikuti dari belakang. 2079. Klansu. Ji Wu Ji tiba-tiba berhenti di udara ketika dia tiba di gunung tempat tinggal Klansu. Dia mengungkapkan senyuman elegan. Pangeran Peng Surgawi bertanya dengan heran, Tuan muda Ji, apa yang terjadi? Ji Wu Ji tersenyum dan berkata, saat itu, Klansu juga merupakan klan dewa kuno di berbagai dunia. Namun, mereka telah jatuh ke kondisi seperti itu karena menyinggung klanku. Aku hanya bisa menghela nafas. Ternyata Ji Wu Ji sedang memikirkan bagaimana dia mengejar Su Wan Zen saat itu. Pangeran Peng Surgawi berkata dengan hormat, mereka berani menyinggung perasaan rakyat Ji. Klansu ini mencari kehancuran bagi diri mereka sendiri. Fakta bahwa mereka tidak dimusnahkan oleh rakyat Ji sudah merupakan suatu belas kasihan. Ji Wu Ji memandang Ji Ang dan bertanya, apakah kamu mengetahui dari Klansu apakah Abichina Dao besar waktu yang dikuasai Su Fang berasal dari Klansu? Tuan Muda, saya sudah menyelidikinya. Klansu dan Su Fang tidak ada hubungan apapun, Ji Ang buru-buru menjawab. Ji Ang juga merupakan dewa tertinggi tingkat tinggi. Dia bahkan lebih kuat dari rata-rata Great Realm Master. Namun, di hadapan Ji Wu Ji, dia tampak patuh. Inilah perbedaan status. Ji Wu Ji mengangkat alisnya. Aneh, bagaimana seorang kultifator yang naik dari alam besar seperti Su Fang bisa menguasai kemampuan Dao waktu agung Klansu? Mungkinkah Su Yun Kong melarikan diri ke alam besar saat itu dan Su Fang memperoleh warisannya. Pangeran Peng Surgawi tersenyum. Su Fang sudah tidak ada lagi di berbagai dunia. Mengapa Tuan Muda Ji harus menyebut orang mati seperti itu? Ji Wu Ji mendengus. Saya khawatir Pangeran Peng Surgawi salah. Setelah mengetahui kematian Su Fang, saya secara khusus meminta penjaga dari Primordial Chaos Golden Roll untuk memeriksanya. Su Fang masih terdaftar di Primordial Chaos Golden Roll dan masih hidup dan sehat. Mustahil. Pangeran Peng Surgawi mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Ji Wu Ji berkata dengan santai, Su Fang memiliki takdir tertinggi. Setiap kali dia menghadapi bahaya, dia selalu berhasil mengubahnya menjadi berkah. Jangan meremehkannya, Pangeran Peng Surgawi. Namun, ada baiknya dia masih hidup. Akan sangat membosankan jika tidak ada lawan yang menarik. Namun, Pangeran Peng Surgawi tidak sesantai Ji Wu Ji. Matanya yang dalam menunjukkan sedikit kekhawatiran. Perlombaan Surgawi Tian Peng telah membentuk aliansi dengan ras kita. Su Fang tidak memiliki kekuatan apapun. Bahkan jika mereka masih hidup, apa yang dapat mereka lakukan? Terlebih lagi, jika rencana ini berhasil dan Anda memperoleh harta karun tertinggi, bukankah mudah bagi Anda untuk menghancurkan Su Fang? Ayo pergi. Ada terlalu banyak orang di sini. Kami akan berbicara ketika kami mencapai Klan Su. Ji Wu Ji mengakhiri pembicaraannya dengan Tuan Muda Tian Peng dan memimpin para ahli ke puncak gunung. Tubuh asli Su Fang juga berada di tebing. Dia menggunakan kemampuan tahap kesempurnaan hebatnya dan teknik penyusutan kehidupan misteri surgawi untuk mendengar dengan jelas percakapan antara Ji Wu Ji, Ji Ang, dan pangeran Tian Peng. Kekuatan roh primordial klon ini sangat kuat. Seharusnya itu adalah reinkarnasi kedua yang mengembangkan dao besar roh primordial. Kau ingin membunuhku, Su Fang? Sungguh menggelikan. Aku ingin tahu apa yang akan dipikirkan Ji Wu Ji jika dia tahu bahwa aku tidak jauh darinya. Mendengar perkataan Ji Wu Ji, Su Fang tersenyum dingin. Jadi ternyata Ji Wu Ji dan pangeran Tian Peng datang ke kota pelangi desolate untuk mencari harta karun. Aku ingin tahu harta macam apa yang Ji Wu Ji kirimkan klonnya. Karena aku, Su Fang, mengetahuinya, bagaimana aku bisa membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Su Fang segera membiarkan roh primordial keduanya mengendalikan patriark klon Su dan mencoba mendekati Ji Wu Ji dan pangeran Tian Peng. Dia ingin mencari tahu untuk apa harta karun mereka ada di sini. Ji Wu Ji, pangeran Tian Peng, dan yang lainnya untuk sementara tinggal di istana tempat patriark klon Su dulu tinggal. Keesokan harinya, Ji Ang memanggil kepala klon Su. Segera kumpulkan para ahli di Rainbow Desolate City. Semakin banyak semakin baik, orang Ji pasti tidak akan memperlakukan mereka dengan tidak adil, kata Ji Ang dengan anggun. Tuanku, mengapa kamu mengumpulkan begitu banyak ahli? Tanya patriark klon Su. Apakah menurutmu kamu bisa dengan santai menanyakan masalah rakyat Ji? Enyahlah. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan langsung membunuhmu. Ji Ang berteriak dengan dominan dan meledak dengan ledakan kekuatan ilahi. Patriark klon Su memuntahkan setegup darah. 67.356 Karena perubahan di langit dan bumi, banyak ahli dari alam dewa berkumpul di Rainbow Desolate City. Ketika mereka mendengar bahwa orang Ji sedang merekrut ahli, mereka segera bergegas. Tujuan orang-orang ini bukan hanya untuk mendapatkan imbalan yang besar dari rakyat Ji. Mereka juga ingin tampil baik dan dihargai oleh orang-orang penting rakyat Ji. Dengan cara ini, mereka akan mendapat pendukung di masa depan. Mereka yang bisa disebut ahli oleh Ji Ang setidaknya berada di alam Kaisar Dewa. Setelah beberapa putaran seleksi, total lebih dari seribu ahli alam Kaisar Dewa terpilih. Namun, kebanyakan dari mereka adalah Kaisar Dewa tingkat rendah. Su Fang juga memanfaatkan kesempatan ini untuk bergaul dengan para ahli ini. Dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menyembunyikan aura takdir. Selama seleksi, dia menggunakan racunnya untuk bertarung dengan orang lain. Dengan roh primordial keduanya yang memimpin seleksi, tentu saja itu mudah. Berdengung. Berdengung. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga Su Fang tiba-tiba meledak. Ternyata Ji Woo Ji dan Pangeran Tian Peng juga ikut menonton. Mereka diam-diam muncul di langit. Kali ini, mereka semakin dekat. Su Fang bisa dengan jelas merasakan aura mereka. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga merasakan aura takdir yang sangat familiar dan jelas dari tubuh Pangeran Tian Peng. Itu sebenarnya adalah Huang Lingyao. Mungkinkah Huang Lingyao bergabung dengan Pangeran Tian Peng? Su Fang bingung. Dia juga merasakan aura Huang Lingyao terakhir kali. Namun, dia merasakannya dari jenius lain, Nan Menze. Dia tidak mengira itu adalah orang lain sekarang. Su Fang sangat tidak senang. Itu bukan karena Huang Lingyao bergabung dengan Pangeran Tian Peng dan menghianatinya. Pasalnya, Huang Lingyao adalah wanita yang memiliki hubungan intim dengan Su Fang. Sekarang, dia bisa merasakan aura wanita itu dari pria lain. Hal ini membuat Su Fang sangat tidak senang. Tuan muda Tian Peng dan Ji Woo Ji berdiri berdampingan. Su Fang telah mendengar setiap kata dari percakapan mereka. Mata Pangeran Tian Peng bersinar dengan cahaya yang mendominasi. Dia mengalihkan pandangannya keribuan ahli yang telah dia rekrut dan berkata dengan nada menghina, Pangeran Ji, meskipun harta karun Raja Pelangi Emas berbahaya, apa gunanya merekrut begitu banyak sampah? Raja Pelangi Emas. Hati Su Fang sedang kacau. Su Fang telah mendengar dari Luo bahwa Raja Pelangi Emas pada awalnya adalah seorang bandit. Namun, dia adalah bandit yang sangat kuat yang mendominasi bidang bintang utama. Dia bahkan berani membunuh ahli suku Dewa Asura. Selain itu, suku Dewa Asura telah mengirimkan ahli yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Raja Pelangi Emas. Itu karena Raja Pelangi Emas memiliki artefak keberuntungan tertinggi yang disebut Pelangi Emas Matahari Menusuk. Kemampuan Pierre Ching Sun Golden Rainbow adalah melakukan perjalanan melalui kehampaan yang kacau dan menerobos semua penghalang dan batasan. Dengan artefak ilahi seperti itu, tidak ada seorang pun yang bisa bergerak tanpa hambatan di alam semesta. Selain itu, Su Fang juga memiliki tanda untuk memasuki harta karun Raja Pelangi Emas. Golden Rainbow Dia tidak menyangka Ji Woo Ji dan Pangeran Tian Peng datang ke kota Rainbow Desolation untuk mendapatkan harta karun Raja Pelangi Emas. Su Fang terkejut, tapi cahaya terang bersinar di kedalaman matanya. Pelangi Emas Pierre Ching Sun adalah artefak keberuntungan. Raja Pelangi Emas telah menjarah harta dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Hanya ini saja sudah cukup untuk membuat Tuan Domain menjadi gila. Adapun Pierre Ching Sun Golden Rainbow, bahkan beberapa ahli tak tertandingi pun akan merasa iri. Su Fang pernah membuat perjanjian dengan Jiang Bao Zen dari kamar dagang Tong Bao untuk mencari harta karun Raja Pelangi Emas. Namun, setelah pertempuran dengan Kamiko Hosino, dia kehilangan kontak dengan Jiang Bao Zen. Dia mengira masalah ini akan hancur. Siapa sangka? Dia benar-benar tidak menyangka akan mendapat kabar tentang harta karun Raja Pelangi Emas di sini. Karena aku tahu tentang harta karun Raja Pelangi Emas, bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan? Pangeran Tian Peng, Pangeran Tian Peng, saya benar-benar harus mengucapkan terima kasih yang pantas. Jika Anda tidak meminta bantuan para ahli di sekitar Anda, bagaimana saya bisa datang ke Rainbow Desolation City? Bagaimana saya bisa bertemu Klan Su dan mendapatkan berita tentang harta karun Raja Pelangi Emas? Su Fang telah mengambil keputusan. Kali ini, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan harta Raja Pelangi Emas, dia akan membuat Ji Woo Ji dan Pangeran Tian Peng kembali dengan tangan kosong. Jika dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk membunuh mereka berdua dan Jiang, itu akan lebih baik. Kekuatan Raja Pelangi Emas mengguncang langit dan banyak sekali dunia di masa lalu. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Setelah dia meninggal, dia meninggalkan dunia yang rusak dalam kehampaan yang paling awal. Tidak ada yang menemukannya dalam beberapa zaman terakhir. Meskipun ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dunia yang hancur, itu pasti sangat berbahaya. Meskipun merekrut para ahli ini tidak terlalu berguna, mereka dapat digunakan sebagai umpan meriam di saat-saat kritis. Pemikiran Ji Woo Ji sangat teliti dan metodenya sangat kejam. Dia telah merekrut para ahli ini untuk menjadi umpan meriam. Pangeran Tian Peng bijaksana. Pangeran Tian Peng mengacungkan jempol. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, banyak orang telah mencari harta karun Raja Pelangi Emas, namun belum ada yang bisa menemukan petunjuk apapun. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa harta Raja Pelangi Emas akan benar-benar berada di jurang antara alam ilahi Peng Surgawi dan alam ilahi catatan Surgawi. Jika dunia tidak berubah dan energi dunia Raja Pelangi Emas tidak bocor, membentuk pelangi yang tidak lengkap di kota Pelangi Desolate ini, saya khawatir harta karun Raja Pelangi Emas tidak akan pernah muncul di dunia ini. Dulu saat dunia pertama kali berubah, fenomena Pelangi sudah muncul di sini. Hanya saja tidak ada yang menyadarinya. Hanya ketika dunia berubah dan fenomena Pelangi menjadi semakin nyata barulah menarik perhatian para ahli klan saya. Kekayaan milik klan saya cepat atau lambat akan menjadi milik rakyat ji. Untuk memasuki dunia Raja Pelangi Emas yang hancur, seseorang membutuhkan tandanya, pesawat ulang-alik pelangi pemecah surga. Ada total tiga token. Klan saya sudah mendapatkan salah satunya, tetapi dua lainnya tidak diketahui keberadaannya. Tuan Muda ini sangat penasaran. Pangeran Tianpeng tidak memiliki pesawat ulang-alik pelangi pemecah surga. Bahkan jika Anda menemukan harta karun itu, bagaimana Pangeran Tianpeng akan memasukinya? Pangeran Tianpeng tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Selama lokasi harta karun itu ditemukan, Tuan Muda ini secara alami akan memiliki sarana untuk memasukinya. Tuan Muda ini akan mengucapkan kata-kata buruk terlebih dahulu. Setelah memasuki harta karun, Tuan Muda ini tidak peduli dengan harta dan kekayaan biasa itu. Namun, pelangi emas penusuk langit akan bergantung pada metodenya sendiri. Jika Pangeran Tianpeng mendapatkan pelangi emas penusuk langit dengan kemampuannya sendiri, klan saya tidak akan berkata apa-apa. Kami pasti tidak akan merusak persahabatan antara kedua klan kami. Percakapan antara keduanya membuat Sufang akhirnya memahami keseluruhan cerita. Harta karun raja pelangi emas akan ada di kantong Sufangku. 2080 Di waktu berikutnya, para ahli dari suku Jidan Ras Dewa Tianpeng terus memasuki ruang hampa di sekitar kota desolate pelangi untuk mencari harta karun raja pelangi emas. Pangeran Tianpeng memiliki pesawat ulang alik pelangi pemecah langit. Dengan ini, tidak sulit menemukan lokasi harta karun raja pelangi emas. Sufang juga bersiap memasuki harta karun raja pelangi emas. Dengan adanya orang-orang Jidan para ahli dari Ras Dewa Tianpeng di kota pelangi desolate, Sufang tidak dapat melakukan apapun terhadap klan Su. Setelah berpikir beberapa lama, Sufang memutuskan untuk meninggalkan King Yu dan Bai Ling. Raja kematian juga tetap tinggal untuk menjaga klan Su dan mencegah terjadinya kejadian tak terduga. Klan Su adalah keturunan gurunya, Su Yun Kong. Jika terjadi kecelakaan, Sufang tidak akan bisa menjawab pertanyaan Su Yun Kong dan Su Anzen. Sekarang setelah patriar klan Su berada di bawah kendali, dengan King Yu, Bai Ling, dan raja mati, tidak akan ada kecelakaan apapun. Sufang sudah mempunyai rencana untuk menghadapi orang-orang klan Su yang berpihak mereka kembali dari harta karun Raja Pelangi Emas sebelum melaksanakan rencananya. Sufang juga meninggalkan Tuan Muda Tian Wu, Bai Hou Lan, dan Sun Qi di klan Su. Ketiganya belum pulih dari luka-luka mereka. Pada hari ini, Sufang memanggil Su Jiao Yue ke istana. Ayah Su Jiao Yue telah disembuhkan oleh Sufang dengan kekuatan sembilan matahari. Selain itu, Sufang telah mengeluarkan pil berharga dan benda spiritual. Dia sudah cukup pulih hari ini. Su Jiao Yue sangat berterima kasih kepada Sufang. Pandangannya terhadap Sufang dipenuhi dengan pemujaan fanatik. Sufang mengeluarkan selembar batu giok dan menyerahkannya kepada Su Jiao Yue. Ada metode kultivasi dan kemampuan ilahi di sini. Ambillah dan kembangkan. Ayahmu juga bisa mengolahnya. Namun, kamu tidak dapat mengungkapkannya kepada siapapun untuk saat ini. Jika tidak, akan ada masalah. Kesadaran Su Jiao Yue memasuki slip giok. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan saat dia memandang Sufang dengan tidak percaya. Kakak Fang Yue, ini, ini adalah dao besar waktu, segel reinkarnasi empat musim. Bagaimana Anda memiliki metode budidaya dan kemampuan ilahi klan Su saya yang telah lama hilang? Sufang tersenyum tipis. Saya pernah berkata bahwa saya memiliki hubungan dengan klan Su Anda. Anda akan mengetahuinya di masa depan. Saya pikir kakak Fang Yue hanya mencari alasan untuk dekat dengan saya. Saya tidak menyangka bahwa Anda sebenarnya ada hubungannya dengan klan saya. Su Jiao Yue berkata dengan wajah merah. Mendekatimu dengan sengaja. Sufang menatap kosong sejenak sebelum dia mengerti dan tidak bisa menahan tawa. Jelas sekali, gadis muda yang baru saja mengalami kebangkitan cinta pertamanya ini telah mengembangkan perasaan terhadap Su Fang. Namun, alasan utamanya mungkin adalah pemujaannya terhadap yang kuat. Fokuslah pada kultifasimu. Waktu bagi klan Su untuk mendapatkan kembali kejayaan leluhurmu akan tiba. Pada saat itu, kamu akan bergantung pada dukungan klan Su. Su Fang mengangguk. Kemudian, dia memberi Su Jiao Yue banyak sumber daya budidaya. Meskipun Su Jiao Yue bingung, dia tetap bersemangat dan merasa malu. Su Fang menenangkan diri dan terus berusaha menerobos ke puncak lapisan surgawi kesembilan dari lapisan Kaisar Ilahi. Pada saat yang sama, dia fokus pada transformasi sembilan matahari, mencoba menerobos Fenayang yang ke-64. Sekitar 500 tahun kemudian, Su Fang, yang sedang berkultifasi dalam pengasingan, merasakan gerakan dari token di cincin penyimpanannya. Medali perintah ini diberikan kepada setiap kultifator yang direkrut oleh Jiklan. Pertama, untuk memfasilitasi komunikasi, dan kedua, medali perintah memiliki kegunaan lain, yaitu untuk mencegah para dewa yang direkrut meninggalkan kota pelangi desolate dan membocorkan berita. Su Fang mengambil token itu dan suara Ji Ang terdengar dari token itu. Berkumpul di depan Aula Konferensi Klansu. Orang Ji dan Ras Dewa Tianpeng menemukan harta karun Raja Pelangi Emas begitu cepat. Su Fang segera menjadi bersemangat dan energi. Dia meninggalkan tebing tempat tinggal Ayah Su Ji Aoyue. Setengah jam kemudian, Su Fang, yang telah mengubah penampilan dan auranya, datang ke alun-alun di depan Aula Konferensi Klansu. 67.356 Ribuan ahli lainnya yang telah direkrut oleh rakyat Ji juga datang satu demi satu. Ji Ang keluar dari istana di bawah pengawalan sekelompok ahli Orang Ji dan Ras Dewa Tianpeng. Namun, Ji Ang dan Pangeran Tianpeng tidak muncul. Semuanya, saya Ji Ang dari rakyat Ji. Ji Ang berkata dengan anggun sambil melepaskan aura ahli dewa tertinggi tingkat tinggi. Ribuan atau lebih kultifator yang direkrut ini semuanya adalah ahli Kaisar Ilahi. Di bawah aura Ji Ang, semuanya gemetar dan hampir tidak bisa berdiri teguh. Rasa hormat terhadap para ahli melonjak tak terkendali. Su Fang mencibir dalam hatinya. Ji Ang berencana untuk memamerkan kekuatannya kepada para penggarap yang direkrut ini dan membuat mereka patuh. Selanjutnya, saatnya memberi mereka beberapa keuntungan. Dengan cara ini, para penggarap ini akan merasa nyaman dan menjadi umpan meriam bagi orang Ji dan Tianpeng Ras Ilahi. Memang, Ji Ang menarik kembali auranya dan senyuman muncul di wajahnya. Semuanya, kalian telah berkontribusi pada klan kami kali ini. Selama kalian mematuhi perintah kami, klan kami tidak akan pelit. Desir. 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 Ji Ang melambaikan tangannya dan mengeluarkan cincin penyimpanan satu demi satu. Su Fang juga mendapatkannya. Kesadarannya meresap ke dalam ring penyimpanan untuk melihatnya. Sebenarnya ada 10 ribu pil obat kelas atas di dalamnya. Ada juga simbol rahasia seperti S. Dia tidak tahu untuk apa itu. 10 ribu ramuan bermutu tinggi. Orang Ji sangat murah hati. Saya hanya tidak tahu mengapa orang Ji merekrut kultifator kali ini. Semua orang saling berbisik, semuanya sangat bersemangat. Setelah pergolakan langit dan bumi ke enam, harga ramuan, benda spiritual, dan sumber daya budidaya lainnya tiba-tiba meroket. Secara khusus, sebagian besar petani ini adalah petani nakal. Beberapa dari mereka dikalahkan oleh para ahli yang dibangkitkan dan Big Goblin dan berakhir di kota Kekaisaran Pelangi yang hilang. Bagi para pembudidaya yang direkrut ini, 10 ribu ramuan bermutu tinggi sudah cukup untuk membuat mereka berjuang demi hidup mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak iri? Perhatian Sufang tertuju pada tanda rune yang seperti es. Setelah merasakannya beberapa saat, mata Sufang berbinar. Tanda es ini mirip dengan tanda hitam yang digunakan iblis malam untuk mengendalikan para penggarap. Itu berada di antara roh primordial materi dan ketiadaan. Itu adalah jenis roh primordial. Apa rencana orang Ji dengan tanda es ini? Jiang melanjutkan, tempat yang kita tuju sangatlah berbahaya. Kita bahkan mungkin menghadapi bahaya kematian. Tanda rune di cincin penyimpanan ini adalah harta tertinggi klan saya. Itu disebut rune kristal es yang indah. Setelah menyatu dengannya, ia dapat melepaskan kekuatan suci pelindung untuk roh yang tidak hanya dapat bertahan dari serangan roh yang tetapi juga dapat melindungi roh yang sekalipun tubuh dewa jatuh, ia dapat melestarikan roh yang harta karun sihir tipe jiwa primordial sangat langka dan berharga. Mereka tidak menyangka orang Ji akan mengambil harta yang begitu berharga. Hal ini membuat para penggarap terkejut sekaligus bahagia. Mereka memuji orang Ji atas kebaikan mereka dan kemudian mulai memadukan tanda rune. memiliki kekuatan suci pelindung tertentu. Namun, kegunaan terbesarnya adalah untuk mengendalikan roh primordial para kultifator. Saya tidak menyangka orang Ji memiliki metode seperti itu. Tidak heran mereka bisa berdiri tegak di miriat heavens. Sufang mengembangkan kode jiwa abadi iblis malam. Night Demon adalah eksistensi tipe jiwa primordial. Kekuatan suci tipe jiwa primordial macam apa yang bisa melampaui kekuatan iblis malam? Meski perkataan Ji yang berlebihan, Sufang masih bisa melihat niat orang Ji secara sekilas. Apakah kamu memiliki keraguan tentang harta karun rakyat Ji? Tatapan tajam Ji yang tertuju pada Sufang. Ternyata banyak pembudidaya yang telah menggabungkan tanda rune tersebut, tetapi Sufang adalah pengecualian. Hal ini menarik perhatian Ji yang. Saat ini, Sufang mengubah otot dan tulang di wajahnya dengan lingkaran besar kesempurnaan. Selain itu, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan ilahi untuk menyembunyikan aura aslinya. Apa yang dia ungkapkan adalah aura beracun dari hantu. Ji yang tidak bisa melihat petunjuk apapun. Sufang menunjukkan ekspresi ketakutan. Aku belum pernah melihat harta karun berjenis jiwa primordial sekuat ini. Aku sangat bahagia hingga kehilangan akal sehatku. Dia dengan cepat memotong jarinya dan menyatukan setetes esensi darah beracun ke dalam tanda rune. Tanda rune ini meleleh dengan cepat seperti es batu dan menghilang ke telapak tangan Sufang. Itu dengan cepat muncul di celah ilahi Sufang dan menyatu dengan roh mataharinya. Sufang merasakan kekuatan roh primordialnya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Harta karun tipe jiwa primordial rakyat Ji memang luar biasa. Ji Ang menjelaskan beberapa aturan lagi dan akhirnya berjanji. Saya berjanji bahwa siapapun yang berkinerja luar biasa dalam misi ini akan dapat bergabung dengan rakyat Ji tertinggi dan menjadi ahli eksternal dari rakyat Ji. Banyak petani yang langsung tersulut. Mereka semua ingin menyerahkan hidup mereka kepada rakyat Ji. Kemudian, Ji Ang memimpin para penggarap dan meninggalkan kota hutan belantara pelangi berbintang. Mereka terbang ke langit. Sebuah benua material yang sangat besar melayang di kehampaan. Itu adalah dunia seluler Ji Wu Ji. Setiap orang melewati lapisan penghalang dan memasuki benua material. Dunia seluler Ji Wu Ji sepuluh kali lebih besar daripada alam Sumeru kecil milik Tuan Muda Tianwu. Apalagi diisi dengan energi spiritual alami dan mengandung esensi dunia. Itu seperti alam dewa yang bergerak. Setelah terbang melewati pegunungan dan hutan, mereka akhirnya sampai di sebuah lembah. Setiap orang ditempatkan di berbagai pavilion. Su Fang juga diberi sebuah pavilion. Dia tidak menahan diri. Saat dia memasuki pavilion, dia menggunakan formasi untuk menyegel pavilion. Kemudian, dia menggunakan pohon dunia di tubuhnya sebagai sumber untuk dengan rakus menyerap esensi dunia. Kecepatannya sepuluh kali lebih cepat daripada dewa sejati alam Kaisar Ilahi Biasa. Sayangnya, dia tidak berani menggunakan transformasi Yin Yang. Jika tidak, Su Fang tidak akan ragu untuk menyempurnakan seluruh dunia seluler menjadi caotiki dan melahapnya. Dunia seluler Ji Wu Ji terbang ke kedalaman kehampaan dengan kecepatan kilat. Fang Yue, aku sudah sampai. Kenapa kamu tidak menyambutku? Saat Su Fang sedang berkultivasi, suara agung terdengar dari luar pavilion. Setelah merasakan suara itu, Su Fang mengangkat alisnya. Mengapa orang ini mencariku? Orang yang datang adalah seorang pria parubaya. Dia memiliki penampilan yang bermartabat dan aura yang bermartabat. Kultivasinya juga luar biasa. Dia telah mencapai surga pertama dari alam dewa tertinggi. Dia adalah dewa tertinggi yang lebih rendah. Nama orang ini adalah Hu Liao. Dia adalah seorang kultifator nakal yang sangat terkenal. Di antara banyak ahli yang direkrut oleh rakyat Ji, budidaya Hu Liao adalah yang tertinggi. Oleh karena itu, Ji Ang telah mempercayakannya sebuah tugas penting. Dia adalah pemimpin dari banyak ahli. Tidak ada yang tahu mengapa dia datang. Su Fang keluar dari pavilion. Mata Hu Liao yang bermartabat menyapu Su Fang. Sebuah aura tiba-tiba turun dan memaksa Su Fang mundur. Darah di tubuhnya bergejolak dan dia hampir muntah darah. Hu Liao kemudian berkata dengan anggun, Aku berhutang budi atas kebaikan Tuan Ji Ang karena telah mengizinkanku menjadi pemimpin dari banyak ahli yang direkrut. Dalam beberapa hari terakhir, yang lain datang mengunjungi saya. Hanya kamu yang belum datang. Mungkinkah Anda tidak puas dengan saya sebagai pemimpin? Su Fang segera mengerti bahwa Hu Liao ada di sini untuk meminta keuntungan. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!